Selamat datang di acara Crash Course Missionary Dating Bumping Missionary Buka belum tadi? Belum ya? Jadi ini acara Inisiatif bersama beberapa pihak Ada Center of Data Science Ada Teman-teman di S1, S2 Jadi ada Mas Erbo dari kawan-kawan Juga di S2 Ada teman-teman dari MID Missionary ID di Mas Akmal Ini broadcast juga ya Jadi nanti bisa disimak juga Kuliahnya di channel-channelnya MLID Missionary ID Oke hari ini Yang dari Luar UI Saya paham angkat tangan Sebagai gambaran Ini sebagiannya belum datang ya Harusnya full house Jam 8.30 Biasanya kalau undangan pengajian Maksudnya jam 9 Kita pakai sekandar undangan Arisan malahan ya Harusnya Lebih lama lagi Tak apa-apa Tapi Kita harus berhenti Oke selamat datang semuanya Jadi hari ini Coba kita set sedikit mindsetnya berbeda ya Saya tidak hanya menyampaikan satu arah Jadi bukan hanya mengajar Tapi hari ini targetnya adalah kita bersama Terutuklah ya Kita bersama itu belajar Jadi saya sangat encourage untuk tanya jawab dan diskusi Bisa jadi Yang saya sampaikan disini salah bisa jadi juga Ada yang saya belum pahami Jadi dari pengalaman saya Jadi tahun lalu CTS Center of Data Science Kami mengadakan workshop ke enam titik Dari Lombok Hingga Hingga Pernihan Masin ya Jadi Berapa nyebar gitu Di kampus-kampus Unila Unsil Siriwangi Tasik Ya segala macam Itu kami mendapat banyak pertanyaan yang Yang Justru Beri pengetahuan lebih Bagi saya pribadi juga Insight Ternyata yang saya pahami itu Oh ini tidak terlalu tepat selama ini saya pahami Ada yang lebih tepat Itu dari pertanyaan Dari diskusi Jadi sains itu dibangun di atas diskusi Saya encourage Teman-teman kita semua untuk diskusi Jadi Kalau buku dari barat itu tebal-tebal Karena biasanya gianok Jadi mereka menulis buku seperti berdialog Tapi kalau Kalau kita Mohon maaf kadang buku-buku komputer itu tipisnya Ditambut Ya Buku segini-segini aja gitu Itu mungkin karena Tidak terlalu diencourage Untuk dialog dari dini Jadi takut untuk Menyatakan sesuatu Sedikit perkenalan Saya kebetulan Bersama teman-teman Menginisiasi Center of Data Science Akhir 2018 Alhamdulillah kami punya Beberapa agenda lah Kemarin juga ada Projek kami Projek ya Jadi belum ya Belum ya Baru-baru diskusi ya Beberapa penelitian ya Beberapa penelitian dan segala macam Kemarin Alhamdulillah Proposal Magister Tesis itu Kita lolos Ada 7 dari 11 proposal Nanti kita mau pulang lagi Beberapa libah Jadi teman-teman yang punya Wacana riset dan segala macam Sifatnya setelah Niakannya dulu menjadi Lahan syukur Teman-teman Jadi kita ingin Forex semua ide Silahkan teman-teman Ide-nya apapun Kita coba Coba diskusikan bersama-sama Dan apa yang bisa kita lakukan Jadi Jangan pikirkan tentang dana Dan segala macam dulu Itu dulu Karena ide yang mahal Oke Kemudian saya Ya sekilas lagi bisa dilihat Oke Nah sekarang saya Pengen Pengen ajak teman-teman Membangun sebuah cerita hari ini Jadi saya Saya coba Membangun alur cerita Nanti Step by step Itu akan ada Hal-hal berbau teknis Ada hal-hal berbau abstrak Jadi teman-teman Kalau Kalau nanti ada yang Lost Tidak paham Itu silahkan Intrupsi saja Gitu Karena saya tidak terlalu nanti Langsung teknis Strukturnya itu Tidak seperti Dari awal ke belakang Bahkan saya belum Menyebut supervisor ring Di slide ini Karena saya ingin Balung cerita Ya Jadi nanti Feel free Tidak ada pertanyaan jelek Tidak ada Statement jelek Dan segala macam Nah Jadi sekarang kita begini Kita masuk ke konteks Science data Science data itu Terminologi baru Untuk barang lama Science data Kira-kira secara informal Mencari value Dari data Yang sejauh ini Paling sering digunakan Machine learning Kemudian deep learning Nah hari ini Kita akan membahas Satu Fundament Atau satu fondasi Utama Dari paradigma Deep machine learning Dan deep learning Jadi target hari ini Adalah menyampaikan itu Nah saya Coba masuk dari Hal-hal yang Apa Di sekitar kita mungkin Kira-kira Nah Sekarang Kita Itu Perlu Mempunyai Cara Dalam melihat Konteks permasalahan dunia nyata Karena kita akan Menganalisis data Contohnya ini Kalau kita melihat sesuatu Ini seseorang lah Karena dia Makan Apa namanya Itu apa namanya Biskuit 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 Kalau Biskuit Semakin banyak Semakin Bertambah Berat badannya Semakin Semakin banyak Biskuit Semakin bertambah Semakin saya Banyak Lari Setiap minggu Semakin saya Kuris Semakin Saya Apalagi ya Sering renang Tinggi badan saya Semakin Tinggi Waktu SD SMP Oh sekarang Gak lagi ya Formnya begitu ya Jadi Kita melihat Polar Di baliknya dulu Berpikir asrak Ini tantangan bagi kita Pada level Mahasiswa Pada level Sarjana ke atas lah Berpikir asrak Melihat permasalahan itu Bukan dari teknisnya Tapi Dari luar Bola permasalahan Sehingga kita lihat Sangat utuh Ini apa yang kita lihat Ya Lupakan tentang Biskuitnya Lupakan tentang Berat badannya Apa yang kita lihat Berpikir asrak Teman-teman Punya bahasa sendiri Bahasa saya Bisa berbeda dengan Bahasa yang lain Begitu juga sebaliknya Ini tidak ada yang Salah benar di sini Ini semua jawaban Masih benar Apa yang kita lihat di sini Korelasi Apa? Korelasi Oke Korelasi Korelasi Berarti ada hubungan ya Ada hubungan Ada pola Semakin bertambah sesuatu Ada efek juga Ada kita lihat Semakin bertambah sesuatu Nah sekarang kita butuh Masuk ke ranaga teknis Kita butuh Kuantiti Kita butuh kuantifikasikan Apa yang kita lihat Oke Kenapa? Kenapa kita butuh kuantifikasi? Karena Komputer Hanya mengenal Mengenal Nilai-nilai Untuk di Nilai-nilai Untuk dikomputasi Nilainya Lebih banyak adalah Numerical Makanya kita perlu Melihat sesuatu Kemudian sebisa mungkin Most of the cases ya Kita harus berubah Dalam bentuk numerik Karena itu dibaca Oleh level Oleh komputer Pada level Software Programming Kita kan anak-analisis Dengan program 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 ini Transfers sendiri Ke basah mesinnya Ke level mesin Tapi kita cukup Sampai pintu sana Jadi kita melihat Ini ada pola Ada korelasi Ada apa lagi? Ya tadi ya Semakin bertambah sesuatu Oh ini diikuti juga bertambah sesuatu Ada pola Jadi semakin banyak Biskuit yang saya makan Semakin Kira-kira Banyak Semakin bertambah Berat badan saya Ya Oke Sekarang kita lihat Konteks lain Coba diperhatikan Ini kira-kira Jumlah menit Setelah bangun tidur Dan diatas ini adalah Mood kita Emosi kita Apa yang kita lihat? Silahkan Bebas saja ya Bebas saja ya Tidak ada benar soal Apa yang kita lihat dari ini? Kalau tadi Semakin bertambah Saya makan biskuit Semakin bertambah Berat-berat Kalau ini apa? Lihat ya Ada dua komponen ya Yang pertama Ini adalah jumlah menit Sejak kita bangun tidur Diatas ini adalah Emosi kita Kira-kira Memang representasi Menit-menit selanjutnya Dalam hidup kita Itu bergantung dari awalnya Menit-menit selanjutnya Dalam hidup kita Bergantung dari awalnya Wah Agus Mark of Jane Statistiknya Ini model Mark of Jane Biasanya dipakai Untuk pemodelan Cuaca Umbangannya Ya Semua mengambil dari Pola-pola Di kehidupan nyata Oke yang lain lagi Bisa Bisa membahasakannya lain Bisa memodelkan yang lain juga Di menit-menit Berikutnya Dalam hidup kita itu Ya bergantung Sebelumnya Awalnya Yang lain Boleh bahasanya lain lah Apa yang kita lihat Sama gak dengan yang tadi? Gambarnya jelas beda ya Tapi Berpikir di luar tuh Kita naik dulu Ke abstrak Ketua yang lebih abstrak Sama gak pola yang tadi? Bedanya gimana? Oke yang pertama tadi lebih startis ke atas Yang ini? Bisa naik turun Nah teman-teman sudah melihat Kita punya 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 Perspektif itu Punya cara seperti itu Itu sesungguhnya Itu sesungguhnya Fundamen dari machine learning Cuman Yang menguasai Ket Menjebatani dari Pola pikir kita Dari konsep-konsep tadi Ke Konsep-konsep yang bisa Direplikasi Secara analitik Itu yang kebanyakan Memang Orang barat Jadi kita Seakan-akan Ada Ada gap Ya Setelah waktu Itu tiba-tiba ini adalah Algoritma gitu Ada metode-metode machine learning Di buku-buku Di internet Di internet gitu ya Di artikel di internet Itu Ini adalah Algoritma Algoritma untuk analisis Sesungguhnya itu adalah Replikasi Atau Mimpi dari Cara berpikir kita Kesederasan buatan Kita barusan buktikan Dengan bahasa yang intuitif Bahasa masing-masing Kita barusan membuat Dua model dari Dan lagi saja Model yang pertama tadi Yang sebelum masing-masing tadi Itu adalah model Markov chain Ya State berikutnya Bergantung pada Apa yang terjadi sebelumnya Itu basic Markov chain Ya Yang namun Mungkin Markov ya Jadi kalau Itulah Menariknya Sekarang kita adalah Menyambung Game tadi Kita Kita Baca Banyak metode Di buku-buku Di artikel Langsung disuguhi Dengan formulanya Di satu sisi Kita sesungguhnya Sudah punya itu semua Di otak kita Tapi kita langsung Lompat ke sini Seakan-kanya ini hal baru Sekarang kita coba Menerjemahkan Membuat gate Jembatan untuk Menghubungkan tadi Jadi kita membangun Cerita tadi Jadi sejujurnya Intuitif semua Algoritma-algoritma itu Dan Kedepannya Algoritma-algoritma yang akan dipelajari Itu nyambung Secara paradigma itu sama Terutama model-model yang berparameter Nah ini saya akan lompat ya Kadang teknis Kadang jenis Nanti mulai-pelan kita bahas Dimension learning Dan deep learning Mostly Untuk semua model berparameter Itu sama Paradigma learningnya Yang berbeda modelnya Ini kita lihat Oke Masuk teknis saya tadi Saya kembali lagi ke sini Betul Di sini tadi Kalau yang pertama Dan statis Kalau di sini Lebih dinamis ya Satu menit Bangun tidur Mungkin saya Biasanya Kalau satu menit Bangun tidur Happy ya Seneng mana Ini gak ada yang sedih ya Happy 15 menit Mana Mbak Manya sedih Mana sedih Ini Sedih mana Ada yang sedih kayak gini Ini ya sedih Sedih 15 menit Setelah bangun Mbak Manya Whatsapp Kita belum dibalas 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 siapa Ibu kos Mbak Manya ya Kita kepanjangan Segala macam Dibalas 30 menit Happy lagi Karena dibalas Jadi Berbeda yang tadi Semakin banyak Kita makan Biskuit Semakin Bertabat berat badan Ini semakin Banyak waktu Setelah kita bangun tidur Belum tentu Kita semakin Happy Atau belum tentu Kita semakin Sedih Berbeda polanya Oke Sekarang kita masuk ke teknis Sedikit Bisa Yang pertama tadi Yang Makan Biskuit tadi Itu Model Kita sekarang sebut model ya Terminologi kita sebut model Yang disebut dengan Linear Oke Indikasi adalah Sekarang kita Mulai menyebut Kita butuh Kita butuh Kuantifikasi Dua hal ini Berat badan Dan kukis Saya sebut Variable 1 Variable 2 Nanti kalau sudah Diprogramming Bisa Ini variable BB Variable N Kukis Variable 1 Kita butuh Kuantifikasi Berat badan Jumlah Biskuit Nah ini Ini kita lihat Kalau hubungan Linear Ini kurang lengkap Ini saya tulisnya Kalau A naik Maka B juga naik Tapi pada Kira-kira Derajat Kenaikan Unit Derajat Kenaikan Itu sama Konsisten Sama-sama naik Tapi tidak Sekedar naik Tapi ada Hubungan Konsisten Setara Derajat Naiknya Atau bisa juga A turun B A naik B turun Atau sebaliknya Ini juga linear Kalau teman-teman Cari menyebut korelasi Itu Sudah pada level teknis Korelasi Sedikit cerita Itu ditemukan juga oleh Namanya Francis Galton Itu konsep Konsepnya Pearson itu yang Menformulasikan Sekitar 10 tahun berikutnya Tapi menemukan Namanya Francis Galton Dia waktu itu Mengamati Iji tumbuh Dicatet Kemudian dia plot Itu katanya Diglaim sebagai By plot Pertama di dunia Dibuat gitu Kayak skater plot Itu melihat Hubungan Linear Korelasi Ada korelasi Semakin naik Ada korelasi Antara ukuran Pipit Anak Dan hidupnya Oke Bisa diikuti Sampai sini Bisa Akhirnya kita akan Oke Nah Ini yang kedua Saya baru Bangun tidur Menit pertama Saya happy Menit kedua Saya marah Karena tidak ada Yang whatsapp saya Menit Kesebelas Satu whatsapp datang Promosi Muamanya Parah lagi Kemudian nervous Karena Dia akan Dia akan Segera ujian Dalam 30 menit Ini Contoh Non-linear Dia tidak Mesti happy Kita tidak Mesti happy Semangat Ketika Waktu bertambah Nah Sejauh ini Di ranah Sientifik Model-model Hubungan-hubungan Dari dunia nyata Itu dibagi Dalam dua ini Implikasinya Secara matematika Model-model Yang ada di dua Payung ini Model-linear Model-linear Oke Sekarang kita perlu Membahasakan Apa yang kita lihat Apa yang kita punya Di otak kita Tentang yang kita lihat tadi Kedalam bahasa Yang bisa direplikasi Yang banyak semua Pihak Itu paham Termasuk Pemputer Nah Sejauh ini Bahasa yang sering digunakan Adalah matematika Jadi matematika Adalah bahasa Seperti bahasa Inggris Bahasa Indonesia Berbeda notasi Tapi juga punya dialek Punya macam-macam Intonasi British Dan Amerika Berbeda Matematika juga Tapi ada Ada yang sifatnya juga Univert Jadi matematika Adalah bahasa Bukan menurut hitungan Matematika Bisa kita gunakan Untuk membuat statement Tanpa perlu ada hitung-hitungan Sekarang kita Extend Kita extend Pertanyaannya Saya tadi lihat Kalau saya makan Satu biskuit Per hari Saya naik Dua kilo Oke Kalau saya makan Dua biskuit Per hari Saya naik Empat kilo Oke Ini model linear ya Sekarang Kita bertanya Kalau saya makan Tiga Naik berapa? Naik berapa? Tuh Semua udah bisa Linear regression Kita stop saja Udah selesai Itu adalah Linear regression Barusan Bisa kan? Kita mendapat Punya pola itu Di kepala kita Berapa tadi? Kalau makan tiga Kalau satu Beratnya bertambah dua Kalau dua Bertambah empat Kalau tiga Bertambah Enam Regresif Linear regression Ini pertanyaan juga Kita coba Extend Yang kasus tadi Ini Menit pertama Senang Marah Senang lagi Grogi Dan seterusnya Pertanyaannya Di menit 110 Seperti apa? Kalau ini Mungkin Bisa kita jawab sekarang Karena jawabannya Bisa apapun kan? Bisa pepiduran Bisa ada segala macam Ini bisa kita jawab juga Seperti yang tadi Tapi kita butuh data Oke Yang ingin saya Sampaikan adalah Sesungguhnya Yang kita lakukan Di machine Engineering Dan deep learning Adalah menjawab Pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Oke Ini pertanyaan Yang disjawab dengan Linear regression Kita secara intuitif Sudah tahu Jawabannya 6 Karena kalau 1 2 Kalau 2 4 Kalau 3 6 Nah Tapi ini Belum paham Gimana kita Ngomong ke komputer Gimana kita Ngomong ke Teman kita Yang lain Lintas negara Bayangkan ini Dunia mulai Dari detik ke 0 Bareng-bareng Kemudian Sama-sama Kita punya pengetahuan Kita Bisa melihat pola ini Kita mau menyampaikan Bagaimana mereka Bahasanya Bahasanya Ya ceritanya Ini Oversimplified Mungkin Tidak pas Ceritanya Kita butuh Bahasa Matematika Yang Yang dianggap Universal Dan Simple Kalau kita Harus menggunakan Teks Narasi Seperti rapat-rapat Anak-anak SD SMA Sekarang Itu akan panjang Sekali Berhalaman-berhalaman Untuk menceritakan Hubungan linear Yang sederhana Tapi dengan Matematika Akan sangat Simple Bisa direplikasi Dan bisa Dibuktikan Untuk kebanyakan Kasus Sebagai kasus Tidak bisa dibuktikan juga Oke Sampai sini ada pertanyaan Kita nanti ada Break ya Tapi Ya Nggak masuk akal Atau Ini Lanjut sampai jauh 10 menit lah Kira-kira Jam 11.30 Break ya Sudah selesai ya Tengah-tengah lah Oke Sekarang kita Masuk ke Bahasa yang namanya Matematika Oke Nah Kita disini Harus memburuk hati Betulan Dulu saya juga Agak anti Tapi nggak bisa Kalau di bidang ini Di dunia ini Matematika bahasanya Alat tukarnya Itu matematika Di pasarnya itu Pakai matematika Jadi kita mau Tidak mau ya Harus mencintai Tapi disini kita memakai Bukan yang matematika Yang kelas Kebuktian Sampai 2-3 halaman Kita bukan seperti itu Kita masih pengguna Jadi masih aman Kita Aman Masih oke lah Masih oke Oke Ada pertanyaan nggak Sampai sini Sudah sarapan belum? Begok Silahkan kalau ada pertanyaan ya Silahkan apa saja Boleh Saya waktu sekolah S3 Itu Dapat Tugas dari profesor saya Ngoreksi kelas data mining Di Belanda Kelas saya Lupa Akhirnya Anaknya 1 Di sana itu kan Karena terbiasa Dari kecil itu Pola pendidikannya adalah Silahkan jadi-jadi sendiri Jadi Anaknya Vokal-vokal Jadi saya beberapa kali Ingat betul Jawaban Tugas itu Bukan dijawab dengan Jawaban Tapi dia menjawab Soal ini tidak Masa ada Dia argue Satu paragraf Lucunya Saya terima Gak bisa kasih nilai pun Argumentasi Yang saya tunggu Dan masuk akal Ada yang bahkan Itu kan pakai file arteks ya Dia bilang Hurufnya jelek sekali Dia bilang Tapi setelah bilang itu Dia juga kirim Satu Package gitu Bersetah hurufnya Lebih bagus Dan diterima Sama grup kita Sama profesor kita Jadi silahkan teman-teman Saya encourage untuk Apapun tidak ada yang salah Kalau mau bertanya Saya lanjut Yang Kukis tadi Kita plot dalam Dua dimensi Ini adalah Jumlah diskuit Satu Dua Tiga Empat Oke Ini yang adalah Kenaikan berat Badan Saya plot Orang berkauan Kalau saya makan Satu Biskuit Saya Bertambah berat badan Dua Kalau saya makan Dua biskuit Bertambah berat badan Empat Oke Sekarang tadi pertanyaan Kalau kita makan Tiga Kita tahu Ada di Sini Nah Dan dengan Dua garis ini Untuk menjawab Tagi Dengan dua titik Kalau dalam konteks matematika Kalau satu titik Kita bisa gambar garis Gak Gak bisa Begitu ada dua titik Bisa kita gambar Garis Satu titik Garisnya bisa Kemana saja Begitu dua titik Kita bisa gambar garis Kalau kita gambar garis Menghubungkan Dua titik ini Ini adalah Ini kita bisa gunakan Garis ini Atau model ini Untuk memprediksi Pertanyaan-pertanyaan Seperti tadi Oke Sekarang tanya Tadi berapa Tiga Jawabannya dimana Lewat garisnya gak Lewat Kalau saya makan satu setengah Beratnya jadi Tiga Tiga Pertanyaan sulit ini Gak pake penggaris Tiga ya Tuh dari satu garis Kita bisa menjawab Ini ide dibalik Ini regresi Sesungguhnya kita Mencari garis Kita cari model yang tepat Untuk data kita Untuk memprediksi Pertanyaan-pertanyaan Seperti ini tadi Bagaimana kalau saya makan Tiga Bagaimana kalau saya makan Satu setengah Bagaimana kalau saya makan Satu setengah Bagaimana kalau saya makan Satu per Dua lima Eh satu per dua Satu per tiju lima Satu koma Tiju lima Satu koma Dua tiga Berbaginya Iksah banget Ini dua lima nih Kurang gitu Dua tiga Itu bisa disjawab dengan Garis ini tadi Seperti gak Sudah tahu ya Tapi ini ya Sudah tahu ini Ini kalau makan Tiga cookies Kita terus Tarik garis lurus ya Kita bisa prediksi Ini cookies Ini kita tarik Memangkan seribu cookies Dan segala macam Bayangkan ini adalah Data-data Di industri Data-data retail Model ini Bisa kita jual Ini bernilai Kapital Bernilai Temuan Sientifik juga Kalau dalam konteks Penelitian Linear Regresi Adalah mencari Garis Yang dapat Dari data Yang diberikan Untuk menjawab Pertanyaan Seperti Saatnya saya Mangan tiga Berapa Y saya Berapa Berat badan saya Y saya adalah Berat badan X adalah jumlah Ruki Itu Linear Regresi Bisa dipahami Sampai sini ya Nah Garis tadi Itu kan garis Kalau kita simpen Di file Di folder kita Emang komputer Paham itu Linear Regresi Kan hanya Jetpack kan Hanya PNG ya Gak paham kan Sekarang kita butuh Membuat ini Dipahami oleh Komputer kita Pada level Programming Orang-orang lain Dari jubiah lain Dengan Berasa lain Garis ini Bisa direpresentasikan Dengan persamaan Apa? Persamaan Linear Oke Dengan sebuah Persamaan Nah Ini salah satu Cara merepresentasikannya Tadi kita punya Satu variable X nya adalah Berat X nya adalah Jumlah Jumlah Peace Queen Y adalah Berat Berat Garis tadi Itu adalah Visualisasi Seperti fungsi Ini fungsi Fungsi Linear Teman-teman Mungkin lebih familiar Kalau ditulis Y sama dengan AX plus B Sama persis sama ini Kenapa saya pakai ini? Ini lebih Familiar di Mesin yang ini Nya Stanford Ya Andrew Yang Datuk Banyak dirucu Saya boleh tulis Seperti ini? Boleh Bentar Ini sama Persis dengan itu Dan tulis Theta 0 plus Theta 1 Kali X Sama persis ya? Ini Di buku-buku kalkulus Ada yang menulis A1 A2 Juga Nah kita Kita akan Pelajari pelan-pelan Oke Jadi Gak masalah ya Dari AX plus B Ke Theta 0 Plus Theta 1 Kali X Ya Kalau ini Sebuah fungsi Matematika Sebuah Deskretif Dari fungsi Matematika Kalau kita Visualisasikan Hasinya adalah Garis lurus Oke Nah Theta 0 ini Itu dinamakan Intercept Ini kita masuk Agak teknis Dinamakan Intercept Theta 1 Dinamakan Slow Teknis saja Tapi kita akan Lihat Ini apa Dalam bentuk Garis tadi itu Bagian mana Sebagian Mungkin sudah tahu Tapi tetap akan Saya ini Sampaikan Ini Teknis saja Nanti kita Lihat di Plot-plot Terikutnya Oke Jadi Theta 0 Adalah intercept Theta 1 Slow Kita lihat Kalau ini Tadi Garis yang Untuk Bukis tadi Itu kalau kita Buat persamanya Jadinya ini Y sama dengan 0 plus 2X Theta 0 nya adalah 0 Theta 1 nya adalah 2 Theta 0 Itu disebut Sebagai intercept Karena adalah Nilai Titik dimana Garis tersebut Intercept Atau Melewati Sumbu Sumbu Y Ini disebut Y intercept Sebetulnya Lebih lengkapnya Y intercept Theta 0 adalah Y intercept Oke Dimana Dimana Dia melewati Di 0 ya Ini ketika Y sama dengan 0 ya Kebetulan X sama dengan 0 juga Oke Jadi ini Theta 0 adalah Titik dimana Sebuah garis Melewati Sumbu Y Sumbu Y Kalau Theta 1 Garisnya dimana Ke atas Ini memakili Ini memakili Apa sih Dunia nyata Ingat Y adalah Berat badan X adalah Jumlah Squid Ini kan Nilai Y Ketika X sama dengan 0 Benar gak? Ketika garis tersebut Melintasi Sumbu Y Berarti nilai X sama dengan 0 Berarti sebelum makan Bukis Berat badannya sudah Sudah sekian Sekiannya itu adalah Ditentukan oleh Inter Z Benar gak? Kenaikan berat badannya Karena belum makan Bukis Dia tidak naik kan? 0 ya Ini kan kenaikan kan tadi Kenaikan berat badan Begitu saya Bisa dipahami ya? Jadi kalau Kalau ini Kalau ini Kita hilangkan dulu Oke Kalau ini dihilangkan Maka Y sama dengan Theta 0 Artinya ketika Kita belum makan Kukis apapun Belum makan biskuit apapun Berat badan kita sudah Theta 0 Bukan berat badan kita sudah Kenaikan berat badan kita sudah Theta 0 Dalam kasus ini 0 Tidak ada kenaikan berat badan Oke Silahkan Ada yang ditanyakan gak? Jangan ragu Tidak ada pertanyaan Jelek Mungkin ada di luar sana Tapi yang gak dikelas ini Oke Silahkan Bisa diikuti gak Garis besar Sudah Kita Selesai Berarti kalau gitu Silahkan Kalau misalnya Itu kan linear Model itu kan Jika A naik B juga naik Atau Jika A naik B juga Nah kalau terjadi Jika A naik Sementara B juga A naik Sementara Itu juga Linear Artinya Itu kan konstat Fungsi konstat Fungsi konstat Masuk Model Linear Jadi Itu Tidak ada berubahannya Tapi konsisten Jadi konsisten Ini yang dilihat Konsistensinya Kenaikan Atau Penurunan Atau Kenaikan Atau Penurunan Atau Stagnan Yang konsisten Unitnya Itu Linear Juga Kalau di kalakulis Fungsi Konstant Y sama dengan J J konstant Bisa diikuti ya Ini Intercept Sekarang Dua itu apa? Slow Tapi slow itu apa? Kalau menjawab Itu intercept SD sudah cukup SMP sudah cukup Sekarang kita Mahasiswa Kita butuh Dibalik ini apa? Jadi kalau ini Kita Ditanya nanti ya Salah nomor tuanya Ini apa ini? Ini mana ujian ya? Ujian Mau Perlamaran Ini apa ini? Kalau menjawab Intercept Kurang memuaskan Kalau saya Salah nomor tuanya Intercept Intercept Semana tahu Intercept Apa Yang dua Ini dunia Nata Apa Oh saya bisa jelaskan Pak Kasusnya Saya masih ingat ya Tentang berat badan Sama yang nyawa Lulus Silahkan Silahkan Sekarang jelaskan slow Kemiringan Kemiringan Kalau tadi Jadi secara geometri Ini yang Ini yang Intercept Menentukan Garis ini Semakin ke atas Semakin ke bawah Di sungguh Y Betul? Secara intuitif Sudah nyata Mewakili Nilai Y Sebelum ada nilai X Ketika nilai X sama dengan 0 Sekarang ini adalah Yang menentukan Kemiringannya ini Jadi semakin Tinggi Nilainya Semakin positif Garisnya akan ke Ke atas Semakin negatif Semakin Dan nanti akan berputar terus Itu seperti Nilainya akan berputar Garisnya akan Kita bisa Bisa Berputar Oke Jadi sekarang Mencari garis itu Mencari apa Sebenarnya? X kita punya gak? X punya gak? Data kita Y punya? Saat ini punya Tapi Menjawab pertanyaan Tapi Y adalah Yang ditanyakan gak? Di data kita ada Tapi ditanyakan Y yang Yang belum terlihat Berat badan Kalau saya makan 3 1, 2, 2, 4, 3, 6 Namanya 3 nya itu Di 7 Atau 8 Atau 5 Itu kan Berarti Kemiranya berubah Jadi kalau semakin Bertambah data itu Yang berubah Di slope nya Nah Semakin bertambah data Mungkin tidak Kita buat garis terus Mungkin Tapi Seberapa visible Dalam dunia nyata Mungkin Saya coba Kalau memang bisa Garis lurus Satus pun Delalah Jodoh Gitu ya Dalam satu garis Tapi dunia nyata Gimana? Ada deviasi Ada deviasi Hampirnya gak mungkin kan Sulit Nah ini Yang coba Dilakukan Bagaimana ya Secara distribusi Linear Betulnya linear Tapi tidak bisa Kita buat garis lurus Nanti kita jawab Oke Jadi dua ini yang Ada sebut slope Menentukan kemiringan Ya Bisa kita maknai Ini 2 kali X Berarti Y adalah 2 kali X Kalau saya hilangkan Nolnya Ini model yang Deterministik Y semata-mata Dibetukkan oleh X Pakai nol Sudah masih Deterministik ya Kalau saya tambahin Plus E Error Pernah lihat? Plus E Ya Di model-model ini Plus E kan? Apa itu? Error Merrepresentasikan apa? Merrepresentasikan Ketidakpastian Itu juga yang nyata Contohnya apa? Kalau dalam kasus Kalau X adalah Berat X adalah jumlah Kukis Plus E tadi Bisa jadi Umpamanya adalah Jemis kukis Atau Komposisi gulanya Di dalamnya Ya enggak? Ya harusnya 1 gram Kalorinya 10 Tapi karena ini Kue diet Bisa jadi Setengah gram Bisa dipahami kan ya Yang penting bisa dipahami Saya ngomong salah Enggak apa yang bisa Sudah pahami Jadi kalau saya tambahkan Faktor lain Plus E Merrepresentasikan Ketidakpastian Bisa itu Situasi di luar Kukis Di luar biskuit Apapun itu Dari mood saya Kalau mood saya lagi baik Kalau makan mungkin dia jadi Berat badan Tapi kalau Atau sebaliknya Kalau moodnya jelek Jadi berat badan Bertambah 2 kali 4 Bisa kan? Nah itu plus E E itu menjadikan model ini Stochastic Ada usur ketidakpastian Ya Tanpa E Ini model deterministic Y semata-mata Ditutupkan oleh X Dalam Oke Bisa diikuti ya Deterministic Determin ya Deterministic Semata-mata oleh X Stochastic Ada usur ketidakpastian Contohnya ini tadi Merrepresentasikan Mood kita Mau makan Macam-macam lah Lagi hujan Hubungannya apa lebih hujan Yang utamanya lah Apapun itulah Bisa jadi Tidak nyambung Tapi mengaruhi Oke Kembali disini Di machine learning Konvensionalnya Teta 0 itu Dianggap Satu nilain Walaupun tidak harus Tapi sekarang kita Baru belajar Teta 0 Kita Tidak Tidak berasumsi nilai Tertetak Tapi di machine learning Yang Stanford Karena itu juga Belumnya ada Teta 0 itu Sambut dengan satu Selalu dipastikan Sambut Jadi garisnya itu Mau-mau-mau disini Itu hanya Sekedar tambah Oke Sekarang kita lihat Berarti mencari Garis Ketika kita mencoba Menjawab Kalau saya makan Tiga Berapa Berarti kita perlu Menggabar garis Dari garis Dari data yang sudah ada Betul? Sekarang Kita perlu Menggabar garis yang Atau mencari Garis yang terbaik Betul gak? Mencari garis Atau Merubah-rubah garis Sejujurnya kita Mengubah nilai Apa? Sarkatektis Akan kita Rubah sehingga Dari satu Bergeser Naik Turun Tetanya Tetano Kita rubah 0,0001 Salah geometrik Sudah Sudah naik Dikit Kita kurangi Dikit 0,01 Sudah Terlalu Apalagi banyak Tetan satu Kita kasih 0,01 Sudah Meniringnya Bertambah Ke atas Minus Sedikit Turun Ke bawah Nah Kita ingin mencari Garis yang ideal Garis ini adalah Model yang kita cari Untuk Merpresentasikan Atau menjawab Pertanyaan tadi Tetan 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 satu ini Disebut Parameter Model Maka linear regression Adalah parametric model Model berparameter Cara Regresinya Adalah Mengestimasi Parameter Kita akan lihat Pelan-pelan Oke Ini kita lihat dulu Ini sebenarnya Sudah kita berhas Ini kalau Tetan satu sama dengan Oh ini tetan satu dulu ya Ingat ya Tetan satu yang menempel Di X Sering disebut juga Dengan koefisien Semuanya koefisien ya Sebenarnya Oke Tetan satu Kalau dua Itu kira-kira gini Kalau kita buat tiga Dia naik ke atas Naik-naik terus Dan terus Ya Tetanol Masih kita buat fix ya Ini masih Masih berapa tetanolnya Nol Semua lewat nol Y sama dengan nol Apa sorry Melewati Y sama dengan nol Di sini Sekarang kalau Kita bermain-main dengan Masih Masih slope Masih slope Tapi kita kurangi Kita teta-teta dua Garis yang tadi Yang awal tadi Dibuat teta satu Sama dengan Satu Teta satu Minus satu Minus dua Dan seterusnya Turun kan Terus turun-turun Kalau ini kita rubah nilai Intercept Intercept Sama dengan nol Intercept Sama dengan enam Lewat Y sama dengan Enam Ya Intercept Sama dengan sepuluh Lewat Y sama dengan sepuluh Y intercept Kalau minus Di sini Nanti garisnya Gini ya Terus dan seterusnya Oke Ini sangat teknis Kalau kita rubah nilai Intercept Dan slow Ada pertanyaan Sama sini Silahkan Istilah bias Sama error Itu sama Atau Sama berbeda Kalau Kalau yang dimaksud bias Itu yang ini Ini bukan Kalau di contoh sini Kalau di contoh sini Kita sering menjawab bias Itu ketika bersamanya ini Ketika seperti ini Arti tanol ini Saya ingin menjawab sama Tapi secara matematika Dulu saya jawab sama Setahun lalu Karena saya promosikan Tapi Kalau persamaan kita Seperti ini Dan ini yang kita sebut bias Ini bukan error Bukan error Kalau error Saya tulis plus E Itu bukan error Error dalam penghitungan Salah melihat jumlah biskuit Kabur dan segala macam Tapi kalau yang dimaksud ini Ini adalah bias Ya berarti kita maknai Bias adalah Yang nilai sebelum Ketika X sama dengan 0 Ketika kita sebelum Makan biskuit sama sekali Saya lebih cenderung Yang kedua ini tadi B-nya adalah yang Intercept itu Yang disebut bias tadi Dulu Tahun lalu Saya beranggapan Itu yang T tadi Biasnya Oke Silahkan Silahkan Kalau ada pertanyaan lagi Oke Sekarang bisa dipahami ya Teta 0 dan teta 1 ya Slope dan ini Intercept Apa Impactnya Terhadap sebuah garis Kalau kita Rubah Oke Oh ini kalau kita turun ya Oke Kalau kita turun ke minus Jadi disini Oke Nah Cerita tadi Orayan tadi Itu Behind the scenes nya Linear regression Ide dibalik Regresi Sekarang kita Balang ceritanya Pelan-pelan Linear regression Tadi kita Ceritakan sedikit Tools nya Sekarang kita Balang ceritanya Pelan-pelan secara utuh Jadi ini kan Yang coba kita jawab Berdasarkan data yang kita punya Data yang kita punya apa tadi Dua titik kan Kalau makan satu Berapa ada dua Makan dua Berapa dan bertambah Empat Kita mencoba Memprediksi Kalau Kita makan Tiga Nah disini Bagaimana caranya Fitting sebuah garis Fitting itu apa Lepas-lepas Ke Bahasa Perancisnya Lepas-lepaskan Lepas-lepas hanya Gimana Cari Bener gak Cara mencari Berarti Merubah nilai Etanol dan Teta Merubah model Parameternya Oke Ada pertanyaan gak Dari sini Oke Masuk atas-atas mencari ya Tapi mencari Bagaimana Kita coba semua Kemungkinan itu muter Mutar gitu Nah ini kita coba Pelan-pelan ya Sampai sini Jadi kita Mencoba Fitting sebuah garis Terhadap data yang kita punya Lepas-lepas Kalau Datanya dua tadi Gampang Sekarang Seperti pertanyaan Mas Ibu tadi Ada datanya itu Kalau makan satu Dua Makan dua Empat Kalau makan tiga Tujuh Kan gak garis lurus kan Betul gak Nah ini yang kita coba Jawab Sekarang kita masuk Contoh Pelan-pelan ya Dunia nyata Ini contohnya juga dari Edulung ya Di materinya Ini Data perumahan Data perumahan Data rumah-rumah Di sana lah Di Portland Lima puluh rumah Maka ini sebenarnya Sartuannya masih Kaki persegi Dan di sini adalah Seribu dolar Kali seribu dolar Tapi gak apa Ini untuk contoh Bisa kita Sanggungkan ke rupiah Ini berapa ini Satu juta rupiah lah Kali satu juta rupiah gitu ya Ini anggap saja meter persegi Gak apa ya Rumahnya besar-besar Rumah tetangganya gitu Gak apa Satang kau 2000 meternya besar sekali Oke Nah Sekarang Dataset kita tuh Bentuknya seperti ini Ini notasinya Ini satu-satunya notasi Enggak Ya Seperti saya bilang Matematika itu Ada dialeknya Bahasa paling bangku Ada dialeknya Ada dari paling bangku Di Paling bangku Kota Sama Kabupaten Mana lah Sekitar 4-6 jam dari Palembang Masih satu Palembang Di provinsi Dialeknya Completely different Yang satu Belakang yang menggunakan Oh Kan bahasa Palembang gitu kan Nak kemana Yang satunya nak kemana Sama-sama provinsi Palembang Tapi sama-sama bahasa Palembang Sama-sama bahasa Palembang Sama-sama bahasa Palembang Tapi dialeknya Beda Ini seperti ini Ini cara menulisnya Yang Ya saya juga nyaman Jadi saya pakai ini Kita punya X Punya Y X itu biasa disebut dengan input variable Y disebut dengan target Atau output variable X contohnya tadi adalah jumlah kukis Y adalah berat Pada target variable Ini kita lihat Oke Dan kita punya Ini indeksnya pakai I Dari 1 sampai M Ini contohnya X-nya adalah Oh Saya kebalik Kayak ini Yang mana yang harga ya Eh Bener kan ya Kayaknya bener ya Masa harga 2000 Kalau kali 1000 dolar kan 42 juta Ya mungkin Tapi terang malu Bener bener Ini 400.300 Bener bener Oke Semoga gak salah ya Saya akan lupa ini 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 adalah Luas rumah Ini adalah harga Sekarang Berdasarkan data ini Kita ingin Bertanya Apa harga rumah Kalau luasnya Nah Ini gak Ini saya Kejinkan aja 558 meter persegi Oleh kan Saya tanya gitu Buat contohnya Ini plotnya Ini plotnya Dari kata aslinya 50 rumah Pertanyaannya Polanya Limpian gak Semakin luas Aduh Semakin luas Semakin Ini mahal Masuk akal ya Nah ini Determin istrik ya Belum ada E nya Plus E Daerah perang Semakin murah Semakin luas Tapi Daerah Bumboman gitu ya Salah Daerah murah Plus E Ini masih Determin istrik Tidak ada faktor lain Plus E Bekas Kasus TKP Pembunuhan Post E Bekas artis Semakin mahal Kalau yang bisa Bekas artis Semakin mahal Oke Kembali disini Linear ya Bisa gak kita Buat garis lurus Tapi Garis lurus Menghubungan Semua titik loh Gak bisa Kita tahu ini Linear Tapi gak bisa Pakai satu Garis lurus Pertanyaan tadi Gimana solusinya Tapi saya yakin Ini linear Ya Ini kira Yakinan sebagai Makhluk Berapa Berapa Ini linear Tapi Tidak bisa Garis lurus Oke Nanti kita jawab Setelah ini Pelang-pelang Saya masuk Sini Ini inti Dari messenger Kita lihat Ini data kita Kemudian Data kita Punya X Punya Y X dan Y Yang kita Coba jawab Itu adalah Y 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 Belum terlihat Tidak ada Tidak ada di data ini Ini saya Bidakan Y Pake head Notasi Berdasarkan juga X Belum ada Jadi dari data ini Kita cuma cari model Cuma cari garis Ketemu garisnya Contohnya ini rumah di Portland Garisnya kita bawa Untuk prediksi rumah di Sleman Kita bawa ke sini Garisnya Kita paskan ke data Di sini Terbaik ya Itu mesin Itu mesin Disebut model Generalization Konsep generalisasi Model yang digabat Di populasi ini Kita bawa Ke populasi Lain Bisa jadi Di masa Mendatang Garis tadi Itu yang dijual Ke perusahaan-perusahaan Atau dipublish-publish Ke paper Beneran Bener Ya Pernah Belum Teman saya yang pernah Enggak beneran ya Beneran Kalau pabrik saya pernah Jualan juga Ya Pernah gak ya Pernah gak ya Ini teman-teman juga pernah Cuma-cuma saya itu Jualan Mesin mereng Berusahanya Mesin mereng Consultant gitu Menjual model-model ini Yang dilakukan Industri-industri besar Seperti ojek online Memodalkan garis-garis tadi Karena apa? Karena mereka butuh Aplikasi yang Yang baik Maka mereka butuh Model-model yang baik Ada pertanyaan? Pak Ya Kalau misal ya Pak Kalau misal Garisnya itu Inggris itu Jadi dia Solutor Nah itu Berarti kan semakin Luas areanya Harganya bisa negatif Nah itu yang salah Modalnya Data yang kita punya Atau Harganya negatif ya? Jadi gak mungkin gak? Iya Nah bagus Jadi perlu kita modifikasi Linear regresi Yang khusus Tidak mungkin harga negatif Ada gak? Belalah ada Rectified Linear unit Relu Yang dipakai di Deploying Itu Semakin Ketika X 0 Tidak ada biskuit yang dimakan Atau Sorry Kalau luas juga Tak mungkin minus ya Pokoknya berapapun ketika X sudah di bawah 0 Y nya tidak mungkin Tidak mungkin Minus Jadi rectified Linear unit itu Bentuknya Begini Garisnya begini Dia bisa Gimanapun ya Begitu sampai Intercept Dia 0 Ini kalau harganya Luas rumahnya Positif Oke Harganya juga Positif Tapi kalau luas rumahnya 0 Harganya 0 Relu Rectified Linear unit Itu dipakai di Fungsi aktivasi Deep Learning Tanpa alasan jelas Deep Learning kan Model tidak jelas Tapi bisa menjelaskan Deep Learning Parameter Deep Learning Gak ada yang bisa menjelaskan Jadi performanya bagus Ya Kalau Relu itu Dia masuk Linear Kalau Relu itu Linear gak ya Kalau menurut saya Masih masuk Linear Eh Enggak Apalan Apalannya Enggak Jadi Fungsi aktivasi Itu kan Semuanya Non Linear Di Deep Learning itu Salah satunya Relu Jadi memang Tidak Linear Kan persamaannya Itu kan Y sama dengan Dia enggak linear Y sama dengan Maximum Antara 0 Atau X Memilih saja 0 Atau X Maka yang lebih Besar Itu Relu Ini ada Modifikasinya ya Relu apa Relu apa Dan sebagian Tapi yang Untuk yang pertanyaan tadi Itu Relu Variannya Pake Relu Ini bukan Penjadian Kenapa ini sering dipake Karena cepat Secara komputasi Tapi nanti ya Deep Learning masih Sama Budani Ya Deep Learning Oke Kita break jam 10 ya Pak Kalau tanya Ngomongin Y-Head ini Bukannya Kalau Bias yang tadi Banyak Kalau bias itu Selisih antara Y-Estimator Sama Y-Asli Dan untuk E-Nya itu Kayak model yang Dapat dari Dari Populasinya Kalau misalkan Kita pake Kayak List Error Nanti Ketemu Y-Head Yang E-Nya Udah Nanti Bih-Head Di Sertornya itu Bias Bias Itu kayak Perbedaan Antara Bih-Head sama Bias Bias Seperti Bias Ada yang menurut Bias Ini kan Dia Satu komponen Di persamaan Di sebuah garis Kalau Selisihnya itu kan Disebut apa Residual Disebut Error Kita sebut Error Ini Error term Yang berbeda Dengan ini Ini Error Yang dimaksud Yang kita Dili square Itu bukan Error Yang ini Selisih antara Y-Head Sama Y-Aslinya Itu ya Error term Yang kita definisikan Sebagai Cost Atau Loss Kita bahas Lain Berbeda Dengan Bias Oke Model Generalization Ini pernah keluar Di ujian saya Ketika master Untung ingat Jawabannya Penting soalnya Para Gigma Model itu Jadi kalau Penemun punya akurasi Model Akurasi 99% 100% Itu Questionable Walaupun Di Paper Dari mana Jawabannya dari Training Set Oke Sebelum saya lupa Tolan Set Minggu depan Set Pas Svm Saya belum Menjelaskan Training dan Test Set Nanti Biar Dijelaskan Minggu depan Atau Sekarang Diselaskan Gak ada Soalan Gak saya Masukkan Ini Training dan Test Ini Memakili Ini Training dan Test Oke Sekarang Pertanyaannya Kita tahu Ini Linear Tapi Tidak Tidak Bisa Menulis Nih Kalau Muda Bukan Seperti Ini Ini Bisa Jadi Satu Model Bisa Kan Tapi Kita Bawa Apa Ini 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 Ke Populasi Lain Kira Kira Errornya Banyak Sekali Tidak Robles Yang kita Sering Nguruh Ini Terlalu Rigid Ini Overfitting Kalau kita Bawa Kita Bisa Modelkan Seperti Ini Ini Disebut Model Overfitting Kenapa Karena Terlalu Fit Kepada Data Yang Ada Sekarang Tapi Tidak Cocok Untuk Data Yang Sesungguh Kita Aplikasikan Nanti Data Yang Nanti Sama 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 Linia Tapi Bentuknya Berbeda Distribusinya Berbeda Dengan Ini Datanya Kita Ingin Aplikasikan Sebuah Model Nanti Ke Populasi Yang Lain Tapi Bentuknya Kira Sama Sama Linia Tapi Tidak Seperti Ini Seperanya Bisa 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 Lamping Sedikit Tapi Sama Sama Linia Kalau Ini Rigid Disebut Overfitting Jadi Ingat Tujuan Machine Learning Deploying Adalah Model Generalization Jadi Kalau Akurasi Tinggi Di Training Data Itu Bukan Kestasi Itu Hal Yang Ya Ya Kalau Sampai Rendah Itu Baru Pertanyaan Besar Kenapa Rendah Makanya Kiliat Akurasi Itu Di Test Set Karena Test Men Simulasikan Data Di Populasi Lain Test Set Adalah Simulasi Dari Populasi Lain Data Di Masa Depan Data Di Tempat Lain Oke Gimana Ide 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 Kan Gak Mungkin Kita Bagi Gini Sudah Menghubungkan Semua Garis Menghubungkan Semua Poin Tidak Jadi Garis Apa You Done Membuat Garis lurus Oke Saya sudah Bahu jawabannya Saya tulis Disini Saya gambar Dengan Dengan Jarak Dekat 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 Menggambar Sebuah Garis Selamat Dengan Jarak Dengan Kira-kira Dekat Dengan Semua Titik Iya Kenapa Harus Dekat Dengan Semua Titik Atau Kenapa Jauh Itu Tidak Bagus Agar Representatif Oke Berarti Dekat Disini Merepresentasikan Apa Akurasi Oke Apalagi Dekat Disini Merepresentasikan Apa Atau Jarak Satu Titik Ke Garis Itu Apa Ini Kesini Apa Ini Ini Apa Ini Prediksi Ini Adalah Asli Dekat Aslinya Yang Prediksikan Nilai Nilai X Sekian Itu Y Adalah Sekian Sedangkan Aslinya Y Adalah Sekian Selisihnya Disebut Ad Cloud Itu Kenapa Kita ingin Garis Yang Dekat Secara Umum Keseluruh Titik Saya Dikuti Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Yang Mana Orange Merah Kejau Yang Yang Mana Yang Gini Gini Cuma Boleh Milih Satu Garis Ini Kita Dekati Kalau Ini Kita Bermain Tetanel Ini Tetanel Satu Slope Ya Nanti Tentu Menjawabnya Kita Perlu Analitik Kalau Soalnya Intuit Mungkin Bisa Kita Pilih Ini Setiap Orang Mungkin Beda Beda Argumen Pertanyaan Garis Yang Mana Itulah Yang Kita Coba Jawab Kiline Regresi Oke Mulai Terbangun Ceritanya Mulai Kita Bangun Ceritanya Jadi Kita Ingat Kita Lihat Ada Pola Hubungan Linear Kemudian Ada Pertanyaan Kalau Saya Makan Tiga Biskuit Berapa Badan Saya Oh Ini Pertanyaan Yang Kayaknya Relevan Dengan Model Dengan Hubungan Linear Saya Plot Datanya Oh Kan Kelihatan Ini Kalau Gitu Bisa Saya Gambar Garis Karena Garis Kita Gunakan Sebagai Model Yang Memprediksi Nilai Y Sekarang Pertanyaannya Dibangun Lagi Bagaimana Mencari Garis Ya Oh Kita Pahu Mencari Nilai Garis Adalah Merubah Nilai Teta 0 Dan Teta 1 Garis Apa Yang Diinginkan Garis Yang Dekat Dengan Semua Data Sekarang Pertanyaannya Terakhir Bagaimana Mencari Garis Yang Dekat Dengan Semua Data Tidak Mungkin kan Manual Bagaimana Terlalu Banyak Kemungkinan Gesar Sedikit Itu Sudah Beda Kita Harus Mengitulang Seluruh Jalanya Oke Tadi sudah Jawab ya Kriteria Dari Garis Yang Baik Atau Model Yang Dekat Dengan Semua Data Oh Ya Saya Sudah Ini Menempat Jawabannya Saya Tulis Tadi Malam Tadi Malam Begitu Kerjanya Bayangin Jawaban Jawaban Teman Teman Oke Nah Komputer Belum Paham Kita Perlu Lagi Kuantifikasikan Ide Kita Tadi Perlu Kuantifikasikan Kita Perlu Kuantiti Perlu Angka Supaya Komputer Pada Level Software Bisa Paham Supaya Ya Itu ya Kayaknya Alasan Yang Teknis Itu Supaya Kita Juga Bisa Menghitung Yang Pertama Kita Bisa Menghitung Kemudian Kalau kita Bisa Menghitung Komputer Bisa Menghitung Lebih Banyak Secara Otomatis Kalau kita Harus Memangkan Ini Kalau Tercapai Nah Kita Namakan Selisih Tadi Itu disebut Dengan Error Error Itu Mengindikasikan Jarak Sebuah Garis Sebuah Kita Ke Garis Ini Error Selisihnya Ini Total Distance Yang Kita Sebut Error Berarti Kalau Itu Kita Ingin Garis Dengan Error Yang Paling Kecil Semakin Kecil Semakin Baik Nah Kita Sudah Dapat Kriterian Semakin Mewujud Kita Sudah Dapat Kuantitinya Kuantitasnya Adalah Error Kita Kita Ingin Garis Yang Error Kecil Kalau Itu Sekarang Kita Melakukan Pencarian Terhadap Sebuah Garis Dengan Error Yang Paling Kecil Tentu Kita Tidak Ingin Secara Random Apa Yang Bisa Kita Optimasi Optimasi Itu konsep Lain Di Matematika Ini Konsep Lain Di Matematika Bisa Dihubungkan Bisa Dihubungkan Sampai Sini Kalau Konsep Optimasi Start Bagaimana Mencari Garis Dengan Error Paling Kecil Dengan Konsep Optimasi Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Tadi Beda Konsep Beda Kalau Lulus Optimasi Jadi Linear Regresi Itu Mencari Garis Terbaik Dengan Cara Mencari Satu Garis Dengan Error Ter Kecil Sekarang Pertanya Bagaimana Kita Lihat Pelan Pelan Istirahat Dulu Ya Perlu Istirahat Kita Ada Berapa Lama Sebab Terakhir Ada Termin Terakhir Terakhir Satu Sengaja Berapa menit Betul Berita Cerat Ya Semua Menit Ya Lima Sekarang kita ingin melihat apa sih alternatif untuk mencari garis terbaik tadi Mencari set parameter-parameter dan kita satu yang memberikan error yang paling kecil, bagaimana caranya? Kita coba pelajari sekarang Tidak hanya ada satu pendekatan, ada beberapa opsi yang kita pelajari yang satu nanti relevan sampai di learning Yang bisa dipakai dan umum di machine learning Ada Oh gitu Ganti gak ada Ganti gak ada Oh gitu Stop Ganti gak ada Oke Oke Ya lanjut ya Nah ini secara formal kita tulis seperti ini Garis tadi yang Y sama dengan AX plus B, Y sama dengan tetanon plus setelah satu Itu kan khusus untuk satu variable Ya kan? X nya satu lah Nah sekarang kita buat definisi yang umum, yang general untuk semua, untuk banyak X Kan untuk menentukan harga rumah, itu bisa banyak faktor, bisa banyak prediktor, bisa banyak independent variable, bisa banyak X Luas rumah, jumlah kamar, jarak ke perkantoran, jarak ke pertukuan, itu bisa jadi variable tambahan atau yang lain Jadi X disini bisa I, I nya dari 0 sampai N Ini secara teori bisa kita mulai dari 0 Ya Nah ini penulisan, ini lingkas, cukup lingkas ya, ini lebih lingkas lagi bahkan Ini penulisan ala vektor Theta, transpose dari Theta kalikan X Jadi bayangkan, kalau ini tadi bentuknya kolom, Theta 0, Theta 1, Theta 0, Theta 1, Theta 2, Theta 3 Kalau kita tuliskan secara matematika ya Kalau kita transpose jadi baris kan Jadi baris, kita kalikan X nya ini dalam bentuk, apa namanya, kolom Satu kolom Jadi hasilnya nanti, Theta 0 kali X1, Theta 1 kali X, salah ya Theta 0 kali X0, Theta 1 kali X1, Theta 2 kali X2, dan seterusnya Ya, terbayang ya, ini notasi yang singkat Jadi ini bukan Theta 1, X nya 1, enggak, ini muat ini banyak Jadi ini indeksnya disembunyikan disini, ini set ya, ini satu himpunan Bentuknya vektor, ini juga vektor Nah perkalian dari dua bahwa vektor Ini satu kolom, satu baris, nanti hasilnya bisa Persis ya, yang tadi Theta 0, kita hilangkan X0 ya Theta 0 kali X0, plus Theta 1 kali X1, plus Theta 2 kali X2, dan seterusnya Mirip ya, persis yang ini Oke, ini notasinya Secara umum bisa kita tuliskan seperti ini Nah, tadi sudah kita lihat ya Ini kita, ini saya tulis disini nama fungsinya adalah H Nama fungsinya adalah H, inputnya X Thetanya kemana? Ini berasumsi kita sudah ada Theta tertentu, makanya tidak eksplisif disini Nah ketika, kenapa disini ada Thetanya? Ini hanya tes penulisan Ini artinya, kenapa saya tulis disini ada Theta, disini tidak Ini untuk Theta tertentu yang kita cari, yang kita set Jadi bisa jadi nilainya Ingat tadi ketika kita merubah nilai Slope dan Interset Satu pasang Slope dan satu pasang Interset, itu berarti Theta yang 1 Satu pasang yang lain, itu Theta yang, parameter Theta yang lain Set yang lain juga parameter yang lain Nah ini anak-anak ada banyak, makanya ini mengunsur pada satu set tertentu Yang kita juga belum definisikan Tapi ini artinya, ini set tertentu Satu, satu, apa Satu set dari Theta 0 dan Theta 1 Tertentu kalau di, 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 di kasus yang tadi Nah jarak ini, ini adalah garisnya tadi Oke Hasil prediksi kita Yang tadi saya tulis dengan Y hat Itu bisa kita tulis dengan H dari X X kita masukkan fungsi H Oke X yang kemana? Ini sangat detail nih X yang ke I I nya belum kita definisikan kan? Pokoknya yang ke I itu I nya ada banyak Kemudian, ini adalah estimasinya tadi Di, di mana? Ini dia Yang merah ini Y yang asli mana? Ini Posisinya ada di Sini Ya, jadi jarak dari sini ke sini Tingginya ini Itu adalah R R Ya, tadi sudah kita bahas Ini untuk mendidakkan saja Ini kita tulis seperti ini Kenapa masih pakai H? Ya ini untuk mana? Bahwa ini H di sini H di sini H ini adalah fungsi sebuah garis Kenapa masih Masih deskripsinya Namanya fungsinya Karena kita belum tahu kan Kita tanya Ya gak? Masih perlu kita asli kan? Makanya kita belum tulis Ini untuk merepresentasi bahwa Ini adalah output Dari Atau hasil-hasil masih Ini adalah data aslinya Itu mana? Output yang ke I Dan ini adalah data asli yang ke I Jadi match Ya Bisa ikuti Sejauh ini Oke Sekarang Error Itu kalau di machine learning Sering disebut sebagai cost Sebenarnya loss dulu ya Loss function Loss function itu apa? Ya loss ya Kehidangan kan? Error 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 itu ya kekurangan Kalau dalam machine learning sebut loss Akumulasi lossnya yang mana? Selisih kan? Prediksi dikurangi Ini adalah loss Betul ya? Ini disebut loss Nah Kalau Selisih dari semua titik Ke garis Yang kita propose Ini garisnya nih Ini modelnya nih Total akumulasinya disebut Cost function Nah sering digunakan Notasi Nama fungsinya adalah C Ini yang umum di machine learning Kalau di buku-buku kalkulus Yang dasar itu bisa pakai E saja Tapi di machine learning Kita pakai C Ini adalah error Ini adalah cost function Akumulasi Dari mana tahu akumulasi? Ini penjumlahan dari seluruh selisi Dari I ke 1 sampai I ke M Dari seluruh data Dari seluruh prediksi Dikurangi dengan nilai aslinya Match I yang sama I yang berubah dari 1 sampai M Gantung berapa sampel kita Bisa diikuti sampai sini? Jarak mungkin minus gak? Ada gak? Jarak antara aku dan aku minus 1 meter Lewatan dong? Ya? Gak ada kan? Kita kuadrat Kan? Oke? Di kuadratkan Ada yang pakai nilai absolut ya Tapi yang turun aja bingung Nanti bisa ada lurun aja Pelan-pelan Oke? Dikuadratkan Setengah ini buat apa? Gak apa-apa? Pak jangan dulu Nanti kita jelaskan pelan-pelan Kenapa setengah? Kenapa ada 1 per M? Kenapa ada? 1 per 3 Ini kita lihat Atau Ada yang mau coba menjawab? Kenapa setengah? Setelah ini menjawab ya Setelah ini kita menjawab Tapi intinya ada disini Setengah ini tricky Ini tricky nya orang-orang computer science Di mesin lebih pakai setengah Di Di statistik Itu sering pakai setengah M Atau dihilangkan sama sekali Juga ada Ini adalah loss function Yang selisih antara setiap prediksi dengan aslinya Akumulasi yang totalnya disebut Cost function C Dengan theta Tertentu Ingat ini adalah satu set Theta 0 dan Theta 1 Kalau kasusnya tadi Berarti satu garis Theta 0 nya dimodul sedikit Berarti set yang lain Maka garis berubah Error berubah Ini adalah kuantifikasi Kuantifikasi error lagi dari Sebuah garis Dengan sekarang Kita sudah tahu cara memukurnya Fungsi ini dinamakan List square Ordinary list square OLS Orang dengar? Ini adalah fungsi OLS Nah Dikakul setiap fungsi itu bisa divisualisasikan Oke Fungsi Ordinary list square ini Kalau divisualisasikan Bentuknya seperti ini Kalau bisa seperti Keluarga eksponen Jelas ini ada keluar Keluarga eksponen Bentuknya parabola Ke atas ke bawah Samping Ini bentuknya seperti ini Jadi tidak terlalu mengakhirkan Ini adalah cos Lihat ini theta Dari kecil ke besar Theta adalah nilai parameter ya Oke Ini adalah cosnya Semakin tinggi berarti semakin Jelek sebuah garis Betul gak? Betul gak? Semakin tinggi berarti semakin tinggi cosnya Semakin tinggi errornya kan? Semakin rendah semakin Total jarak Total errornya semakin kecil Kita mau yang tiga atau rendah? Yang dimana nih? Di bawah Di sini? Di sini? Di bawah lagi? Di situ? Di situ? Kalau fungsinya seperti ini Kita tahu kan Dimana yang paling bagus kan Cosnya? Di sini kan? Di sini yang paling bagus Kalau itu kita tahu Garis terbaik itu dimana kan tahu ya Nah ini kita masuk ke tabulus untuk menjawab pertanyaan tadi Inilah kalkulus dan Perlukan kalkulus adalah mencarinya Pakai konsep optimasi Nah sekarang Pertanyaannya bagaimana kita bisa ke sini? Jadi bayangkan Satu titik di sini mewakili error Dari satu ke RIS Sekarang bagaimana kita menemukan errornya? Ya simple Kita ke bawah Dari manapun posisi kita Kita turun ke bawah Cara turun ke bawah bagaimana? Kalau ini sebuah fungsi Cara turun bagaimana? Kalau saya ini sebuah fungsi Kita ada di sebuah titik di sini Masih ingat turunan itu? Fungsi derivatif Diferensial Itu konsep sekarang terpakai Nah ini yang Dulu ini buat apa ini? Sekarang terpakai Sekarang terjawab Derivatif Kita taruh sini Itu dia menaiki lembah Lah namanya turunan kok dia naik Naik dia Kita kalikan minus satu Dia tuh Turun Nah itu matematika Kali minus satu turun Gampang Jadi Derivatifnya Disebut gradiennya Itu nanti kita kalikan minus something Sehingga dia turun Dapet clue kita sekarang Biasanya Garis pertama kita Ini tipikal Random kan kita buat garis kan? Bagaimana sih random kok teknis Nanti kita akan estimasikan Nilai theta 0 dan theta 1 tadi Atau theta berapa pun itu Itu random Secara postur akan random Random itu berapa? Bisa milih ya Bisa sampling Dari sebuah distribusi Random Kemudian kita hitung errornya Garis tersebut Menggunakan tadi ya Ya Cost function tadi ya Yang di square Oke Terbaik ya Sampai sini Kemudian kita plot Error functionnya Biasanya itu ada Masih tinggi Di atas Oke Ini error dari garis pertama kita Sekarang kita tahu cara turun Apa? Menggunakan partial derivative Kenapa partial? Karena parameternya lebih dari Satu Kalau parameternya satu Kan parameternya ada theta Nol Dan theta 1 Dan theta selanjutnya Kalau X nya banyak Jadi perlu partial derivative Apa itu partial derivative? Kita turunkan Per setiap parameter Kita lihat nanti Ini jangan masuk terlalu detail Tapi ini gambarannya Kita perlu menuruni ini Ini parameter yang mana? Ini parameter yang Contohnya yang intercept Yang slope mana? Dilakukan sendiri nanti Secara simultan Di saat yang Di loop yang sama Jadi kita menuruni ini Untuk setiap parameter Sendiri sendiri Tadi aja dengan Satu X Kita sudah punya 2,5 meter Slope dan intercept Slope nya 1 Ya Itu nanti semua Kita cari Kita cari Kita turun seperti ini Nah Kita gunakan teknik Namanya gradient Descent Ini kan turun kan? Ada juga yang naik Ini untuk meng-update parameter theta Pertama Theta kita ada disini Oke ini theta nya Ini kan nilai theta nih Ini adalah cost nya Masih tinggi random Kemudian Kita inginnya Ceritanya adalah Tidak ingin pencarian yang buta Tapi yang Ada guidance nya Kita ingin upgrade yang Sehingga Menurunkan nilai Cost Kita ingin Nilai theta berikutnya adalah Cost nya lebih rendah dari sebelum Ya Jadi pencarian kita itu Mencari garis yang lebih baik Garis berikutnya adalah Garis lebih baik Dengan error lebih kecil Garis berikutnya Error lebih kecil Hingga convert Hingga selesai Tidak ada yang lebih kecil lagi Error nya Bisa dibayangkan? Ya Jadi typically Ketika kita Milih Serah posture Di linear regression itu Parameter nya Acap dulu Random Kemudian kita dapat error Masih tinggi Nah sekarang kita ingin Update parameter tadi Sehingga Cost function nya Turun 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 Hingga tidak bisa turun Lagi Atau hingga Penilai berikutnya Lebih tinggi Berarti itu sudah Sudah mentok bawah Bisa diikuti gak Sampai sini? Ada yang perlu diulangi? Silahkan Ya Apa? Kalau misalkan Nyari theta nya itu Turunan dari Fungsi cost Terhadap Terhadap theta Sama dengan 0 Itu bisa gak Pak? Jadi gak perlu gradient desain Tapi langsung turunannya Sama dengan 0 Bisa Kita tahu itu Pendekatan Pendekatan lain Jadi kan ada beberapa Pendekatan ya Yang ini Gradient desain Kita bisa setting juga Partial derivative nya Sama dengan 0 Untuk setiap Parameter Itu bisa juga Itu Dilakukan di Alkulis atau aljabat Kita alkulis ya Pendekatan gitu Bisa juga Cuman Kurang seru Kurang seru Karena Kita Oh iya Sorry Itu aljabat Itu sudah Kita ketemu normal equation nya Ya Setting parcel Derivati sama dengan 0 Kita ketemu normal equation Sudah ketemu rumus nya Gak seru Sudah ketemu ininya Bisa juga Tapi Kalau saya sih kurang seru Tapi gak masalah opsi Ada juga yang pakai Newton method Method numbering Bisa Update 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 itu bisa Tapi ini yang Ini relevan sampai ke D-learning Saya sampaikan yang gini Tapi bisa itu Setting parcel derivative Sama dengan 0 Diturunkan Jadi normal equation Sudah ketemu rumus nya Dihitung saja Itu hanya Summation Hanya penjualan Oke Yang lain Silahkan Oke Nah Bagaimana cara menurunkan nya Ini kita lihat Ini Teta ke C Kita punya berapa theta Di kasus cookies tadi Di ratus biskuit tadi Ada 2 Theta 0, Theta 1 Slope dan Satu slope Dan satu Intercept Intercept pasti satu Tapi slope nya bisa lebih dari satu Ini contohnya yang Makanya yang slope Ya J yang ke satu Makanya gitu Nilai J yang Sorry Nilai theta yang sekarang Itu di upgrade dengan nilai Eh sorry Nilai theta yang berikutnya adalah Nilai theta yang sekarang Oke Dikurangi Ini adalah Notasi apa? Partial dari Derivatif 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 dari fungsi Cos Turunan dari fungsi Cos Turunan fungsi cos apa? Ini turunan nya apa nih? 2 kali Setengah kali Dan seterusnya Oke Jadi sekarang tau fungsi setengah buat apa? Untuk apa fungsi setengah disini? Nilangin 2 Tricky ya? Itu orang-orang komputer sains Kalau bisa dihilangkan Kenapa dimasukkan? Kalau bisa dihilangkan semua nih Cos Vaksin Selesai Cuman itu alasannya Terus salah saintifik Lalu Oke Ya turunan nya jadi 2 kali Ini tidak sini ya 2 kali setengah 2 kali setengah Hilang kan? Tinggal ini Bentar Tapi kalau di nitraten lain ada yang 1 per M Dia akan nambah kerjaan Kalau 1 per M berarti 2 per M Masih ada disitu komputasi yang lebih mahal Saya yang laptop kita ya Kerjanya keras Mungkin komputer saya saya ada pri kekomputeran Dia hilangkan banyak variabut sebesar mungkin Oke Nah ini notasi update nya Ini Alphanya nanti dulu Notasinya sampai sini dulu Ini adalah Derivatif turunan dari fungsi j tadi Notasinya seperti ini Salah satu opsi ya Bisa jadi juga j Pake prime gitu Pake single quote gitu Itu juga Notasinya turunan Ini Parcel derivatifnya Semana Khusus untuk Umpamanya slope dulu Khusus nanti yang berikutnya Khusus untuk yang intercept sendiri-sendiri Kenapa diamakan parcel derivatif? Ketika kita menurunkan fungsi j terhadap slope Maka intercept nya kita diamkan Nilainya Tidak kita ubah Nanti kita lihat di Di praktek Ketika kita menurunkan fungsi j terhadap intercept Slope nya di diamkan Maka disebut Partial Tidak full Derivatif Yang ini C dari 0 sampai N Artinya untuk theta 0 sampai theta Berapa pun Oke Kembali disini Ilustrasinya seperti ini Mulai disini Kemudian berikutnya Kita ingin mencari Mengupdate parameter Sehingga Parameter berikutnya Memberikan cost function yang lebih Kecil Turun Ya kan? Lebih bagus kan ini? Semakin ke bawah Semakin Errornya semakin kecil Semakin dekat dengan semua titik Semakin garis tersebut Dekat dengan semua titik Semakin garis tersebut Turun Terus dilakukan terus 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 Turun Terus Terus Sampai Disini Terus 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 ini uploadnya ada yang betulnya seperti ini kalau yang itu kita tahu optimanya cuma satu, kalau disini bisa disini pencariannya bisa dia kira disini, kenyataannya ternyata disini maka dalam kasus fungsi-fungsi yang tidak konveks yang ada punya ini disebut lokal optima, karena dia tidak pernah tahu sudah benar menemukan atau belum cuma sedikit wawasan ya kalau fungsi least square sudah dipastikan cuma satu itu global optima kita berarti menyebut global optima optima yang terbaik dalam seluruh fungsi tersebut definisi fungsi ini ini dipastikan optimal kalau yang lain kita sebut global optima secara saintifik lebih aman dan sopan tidak terlalu beda ada pertanyaan? oke nah setelah kita sampai sini maka parameter theta yang disini itu adalah yang terbaik yang memberikan kita nilai garis terbaik dengan error terkecil ini contoh real ya? ini masih dari data kupis tadi kalau tidak salah ya kalau ada yang bertanya ini saya maaf belum jelaskan ini adalah cost dari nilai costnya itu 1,5 x 10,7 supaya notasinya supaya representasi labelnya lebih ini maksudnya adalah label yang ini 0,5 x 10,7 kalau ini tidak ada ya ini ini adalah segini oke silahkan kalau saya ditanyakan ya jadi untuk membedakan kita tahu nih model ini tuh global optima atau lokal optima itu gimana itu Pak? kalau di ini regresi kita opsinya adalah pakai cost function itu tergantung cost functionnya kita pakai cost function ini kan ini dinamakan list square ordinary list square ini adalah error functionnya nah setiap fungsi itu bisa divisualisasikan kalau kita visualisasikan bentuknya seperti ini pasti seperti ini ya nanti mungkin lebih besar tapi disini kuncinya dari semua fungsi cost ini semua fungsi list square ordinary list square pasti optimanya hanya ada 1 berarti bisa dipastikan karena hanya ada 1 kita kasih dengan fungsi yang ini ini fungsi convex ya bentuknya yang non-convex optimanya bisa bah ya walaupun global optima yang paling kanan tapi bisa jadi dia terjebak disini dia pikir sudah selesai kemudian padahal ternyata optimasi ya dia itu adalah optimasinya prosesnya pencarian yang sudah selesai padahal masih ada yang lebih rendah nah kalau di kasus linear regresi menggunakan ordinary list square itu dipastikan aman pasti ketemu jadi kalau menjawab lalu bagaimana kita bisa kapan harus atau menyebut ini lokal atau global atau strategi apa itu tergantung cost functionnya kalau list square dipastikan global pastikan hanya ada 1 lembah kalau fungsi yang non-linear itu biasanya ya cost function yang non-linear nanti selanjutnya kita lihat itu biasanya banyak lembahnya dan disitu memang optimasinya ada beberapa pendekatan gradient descent masih relevan cuman biasanya di ekstens sedikit silahkan ada pertanyaan lagi kalau list square itu pasti hanya 1 lembah itu kuncinya jadi teman-teman bisa diingat itu list square hanya 1 maka global optimal yang terbaik silahkan kalau ada pertanyaan lagi oke sekarang kita ringkas prosedurnya pertama kita memilih garis atau mode ini linier regresi dan ini relevan untuk sampai deep learning jadi kita lihat setelah ini kita masuk logistik logistik kita lihat yang berubah apa sih pertama ini learning prosedurnya learning prosedurnya dari linier regresi adalah pilih garis atau model secara acak yang artinya kita memilih parameter theta secara acak theta yang mana? semua theta theta 0 kelas 1 dan theta selanjutnya itu secara acak oke sampai sini bisa diikuti secara acak ya kemudian kita hitung cost function apa? kalau disini linier regresi kita bisa menggunakan list ordinary list square jadi itu adalah karakteristik sebuah garis bagus tidaknya adalah berapa errornya setelah dapat errornya kita ingin update apa? update parameter tentu kita ingin update parameter parameter selanjutnya itu yang memberikan error yang lebih ke kecil kenapa? karena kita dipandu tentu plot dari fungsi list square adalah parah bulan gini yang ke bawah kayak UV gitu berarti kita tahu kita ingin parameter yang memberikan J minimum cost yang lebih kecil kita ingin ke bawah tadi nah itu lakukan dengan apa? dengan gradient design bagaimana cara update-nya? parameter yang terbaru adalah parameter yang sekarang dikurangi partial derivative dari fungsi J ini apa? ini adalah learning rate apa itu learning rate? itu secara bisa gak kita lihat learning rate disini? bisa learning rate semakin besar learning rate semakin besar semakin jauh langkah dia menurut ini karena tetanya semakin dikandikan nilai nilai yang besar jadi semakin dia ke kanan jadi langkahnya itu kalau learningnya kecil dia turunnya gini-gini satu dua stepnya kecil-kecil oke kalau learning rate-nya besar dia lompat ke sini lompat lagi ke sini jadi lebih bagus mana? learning rate kecil atau besar? kecil atau besar? ingatlah learning rate adalah seberapa besar langkah dia turun-menuruni semakin besar gini lompat sesuai semakin kecil ini-gini lebih besar atau kecil? yang kecil kenapa kecil? kenapa lebih bagus kecil? lebih kecil kemungkinan kelewatan lebih kecil kemungkinan kelewatan oke masuk akal lebih lama gak komputasinya? lama gak? nah kalau mau kuberi Sumatang kan? mamanya mamanya mas Sumatang mamanya sekarang yang lebih besar kenapa lebih besar? biar cepat oke ini gini dua kali ya kalau saya lebih besar lagi gimana? lewat sama masih nilai-nya kan? ini kan tidak berubah begini, begini, begini kalau lebih besar bisa step kan? ke kanan, ke kiri kanan, kiri kanan, kiri Dia sepatutnya tidak pernah menemukan Kalau dari sini kan Dia nanti kalau dikalikan minus Ini Dia juga ke kiri lagi kan Jadi terlalu Kecil itu bisa dipastikan Ketemu, cuma lebih lambar Komputasinya, besar bisa kelewat Tan Caranya gimana? 30, besar-besar-besar, kecil-kecil Salah satu opsinya ya Iterasi-iterasi pertama Besar, satu kali gini Kemudian kecil-kecil-kecil Bisa? Sekali besar, kecil-kecil-kecil Besar, besar, kecil-kecil Besar, kecil-kecil-kecil Agatif Agatif learning rate Ini yang berubah Ini kalau tim ini puas ya Kita menaiki lembah Kalau ini minus, kita menuruni lembah Kalau ini post, gradient ascend Naik Gradient yang naik Oke, itu untuk learning rate ya Jadi setting learning rate itu Juga tiga asal besar Set juga asal kecil Kecil dipastikan sampai Tapi Lama Besar Bisa sepat tidak ketemu Karena dia lompat kanan Lompat kiri, lompat kanan Lompat kiri, lompat kiri Oke, kemudian sampai sini Kita berhenti Oke, nah ini diambil terus ya Sampai converge Ini adalah istilahnya Sampai tidak ada lagi Error Atau cost Yang lebih ke C Kita berhenti Nah, ini Ini adalah Fundamen learning Hampir di semua model Perparaneter Untuk mesenering dan deep learning Semua kayak gini Yang berubah apanya Model Model ini Dan cost function Sisanya Hampir semua relevant bisa menggunakan gradient Desain juga bisa Intinya adalah update parameter ini Kalau di deep learning Menggunakan Sama Gradient design juga bisa Back propagation Itu Derivatif pendantai Nanti ya Next Oke Sampai sini Ada Semakin utuh gak gambarannya Yang masih bingung Soba silahkan Bisa juga Mirip-mirip sih Ada yang setengah Ada yang super M Ada yang tambah Sama sekali Cuma yang di masing-masing Paling umum setengah Filih square Nanti ada yang Macem-macem Masih itu juga Tadi kan Masih keluarga ini kan Eksponensial Cuma bedanya disininya kan Bedanya disini Ada setengah Seperti M Ada yang tambah Sama sekali Tapi dia masih keluarga Sama Masih gitu benturnya Seperti Saya belum Sejauh ini belum Memu cost function Selain yang varian ini Silahkan Oke Oke Terima kasih Ini mungkin nggak tahu banyak wakilnya, nanti bisa saya share ini Ini tadi saya coba Ini pakai art, tapi nanti di course ini search selanjutnya bisa pakai item dan segala macam Biar menambah wawasan juga Ada yang sudah familiar pakai art? Ini sudah familiar? Satu orang Berapa ya? Ini bisa ditransfer ke Python juga mudah Art ini lumayan intuitif, nanti mungkin bisa saya share basic art selanjutnya Ini kalau tertarik bisa Cuman ini kayaknya kita nggak pelanjubah, nggak ada waktu untuk tutorial ya Jadi saya jelaskan pelan-pelan aja Ini saya membuat fungsi Oke, ini untuk contoh yang data rumah ini ya Saya download datanya 50 rumah itu Yang datanya Stanford tadi, yang saya plot tadi Ini saya buat Fungsi Y sama dengan Theta 0 plus Theta 1 kali X Theta 0 saya tulis jadi Menggunakan P1 Theta 1 menggunakan P2 kali X Oke, intuitif ya? Nggak masalah ya, sini ya Cukup ekspresif kan bahasanya Ini saya tulis sebagai model Yang lainnya teknis aja Kemudian saya buat Fungsi list square Fungsi list square apa? Setengah kali sum dari Prediksi dikurangi Y aslinya Oke, ini saya setengah dikali sum dari Prediksi apa? Saya gunakan Ini kan prediksi kan? Dikurangi Y aslinya Dikurangi Y aslinya Kemudian dikuadrat Terbayang sampai sini ya? Sekarang saya udah punya 2 fungsi itu Sekarang saya ingin buat simulasi Theta 0 Saya ambilkan Aca Aca nya tapi nggak subjektif Biar nggak subjektif Saya pakai fungsi normal Random normal Saya ambil dari distribusi normal Tapi nanti Kita nggak masuk dari dari situ Semoga teman-teman yang sudah ada basic Mungkin sudah masuk ke statistik itu Itu nanti bisa nyambung di sini ya Tapi ini kita ambil dari distribusi normal Saya ambil satu sampel Dari apa sampelnya? Sampelnya itu Rata-rata nya 0 Standard deviation nya 1 Nggak usah pusing dulu ya Intinya di sini saya mau ngambil nilai acak Oke Kita lihat Ini saya inisiasi Ini saya inisiasi begini Ini Theta 0 Nah ini nilainya Saya dapat nilai Theta 0 Salah rendem adalah Minus 0 0,4 Theta 1 Ini juga minus Ini salahnya saya nggak tahu Yang penting distribusinya Min nya Berarti rata-rata nya adalah 0 Standard deviation nya Satu ke kanan Satu ke kiri Jadi bisa minus Karena ada satu ke kiri Alpha adalah learning rate Saya buat segini Kecil ya Angkanya kecil Nanti kita bisa coba besar Apa saja Cost pertama saya 0 Ini hanya tegas saja Sekarang ini Saya ingin buat 2 plot Side by side Ini hanya parameter saja Artinya saya ingin 2 plot Ini saya juga Buat scatter plot Apa? Ini kan tadi Namanya adalah Data dari Portland Itu Daerah di sana Di Amerika sana Saya ambil Area nya sebagai X Luas nya ya Kemudian Y nya adalah Vice Wajar Saya plot Oke Saya plot dulu ya Sebelah kiri Ini saya buat jadi Satu baris 2 kolom Plot nya Kemudian saya buat looping Apa yang pertama? Saya Cari nilai Saya Komputasi prediksi Saya masukkan Saya masukkan Saya masukkan semua X Kedalam fungsi Y sama dengan Theta 0 Plus Theta 1 Kali X Saya dapat Prediksi di sini Oke Ini kalau saya lihat Ini prediksi saya Ini prediksi harga untuk rumah pertama Ini adalah Prediksi harga untuk rumah ke 2 Dan seterusnya Ada sampai 50 rumah Prediksi nya sudah keluar Berarti kita bisa menghitung Cost Sekarang cost nya ini Cost nya apa? Ini square Ini tadi saya buat fungsi square Saya masukkan X nya Kemudian saya masukkan harganya Saya masukkan Theta 0 Theta 1 Ini tadi fungsinya saya definisikan disini Apa? Membalikan nilai Setengah kali sum dari Theta 1 Yang prediksi dikurangi Hasilnya Dibuatkan Yang tadi ya Ingat ya Cost nya itu Ordinary least square Ini saya masukkan disini Ini Sekarang Kita harus sesuai ini Sesuai Sesuai ini kan Nah ini Sekarang saya sudah compute Post function Ini sudah sampai sini Ini sudah selesai nih 3132 Melakukan nomor 2 Yang kita lakukan apa seterusnya? Selanjutnya Update parameter Kita ingin menuruni lembah kan? Bagaimana? Ini Ini saya tulis di Theta 1 Artinya Fasial dari pasif Atau gradien dari Theta 1 Nilai Theta berikutnya itu Nanti ditentukanlah gradien ini Itu apa? Turunan dari fungsi ini Nggak usah Terlalu dibaca disini Nggak terlalu terlihat disini Tapi turunannya tadi ya Turunan dari ini apa berarti? 2 kali Ini ya Untuk yang Theta Untuk yang B atau Theta Sorry Untuk yang B atau Theta 1 Ya Itu 2 Ini yang Tinggal E Dari X kurangi Y Dapat hasilnya Dikalikan X Kalau untuk yang Yang Theta 0 Itu Cukup A kurangi Y Ini kita lakukan turunannya disini Kemudian saya update Ini menggunakan Aturan gradien desain Theta yang baru adalah Theta yang sekarang Dikurangi alpha kali gradien Turunannya Sama persis Sama persis Biar nomor 3 ini Oke Nah sekarang Saya coba plot Saya coba running Saya coba plot Pergerakan Ininya Pergerakan garisnya Ini garis yang bawah ini adalah Garis ya Dimana Theta nya masih yang pertama Yang bawah ini Kemudian di update kan Di update Garisnya Semakin membaik 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 Sampai di Kira-kira di tengah-tengah datanya ya Nah ini cara mencarinya Menggunakan gradien desain tadi Kita taruh secara acak Biasanya garis kita itu jelek Disini Tadi kan saya ajakan Theta awal Theta satu Kita sampling kan Dapatlah garis di bawah ini Mungkin masih ada Nggak kelihatan nih Disini Karena tadi 25 garis ya 25 kali Terus kita Kita update parameternya Plot garisnya Update lagi Update parameter dengan Cost lebih kecil Cost lebih kecil berarti Dia lebih meninggati Data Bener kan Lebih dekat dengan semua data Itu costnya berarti lebih kecil Terlihat ya Bisa di bayangkan Bisa di bayangkan Ya Nah sekarang saya tambahin Cuma ini pula Costnya Ini perjalanan costnya turun Dari Ini Garis pertama ini Kira-kira Ini costnya yang Oke Garis berikutnya Costnya yang Terus 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 Ini costnya semakin turun Garisnya semakin memba Kalau saya Ulangi Dia bisa mulai dari atas loh Karena random kan Bisa mulai dari atas Coba Kalau tadi pagi saya mulai dari atas Saya dapat yang dari atas Nah ini Special edition Random juga Nah ini random Dari atas Terus 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 Minus Kalau zaćnya tetap Alphanya kan tetap cuma Dikalikan nilai Gradientnya berubah-ubah kan Minus Alfar kali Gradient kan Parcel derivatif Itu berubah Kalau misalnya kita ke MS, kita pakai AdWords Game, Looping Grid, itu rumusnya sebenarnya? Ya loopingnya nanti yang sederhana ya, cara paling sederhana ya. Nanti looping kesekian apa-sekian, loopingnya sekian. Terus looping mulai dari ke-5 sampai ke-25 kecilan. Yang paling sederhana ya. Tapi nanti di developing ada yang lebih cool. Adam gitu, momentum base ya. Adam, kenal. Namanya Adam ya. Pas singkatannya gitu. Itu momentum base. Itu cara menunggu yang lebih, tidak hanya adaptif tapi dia bisa lebih dinaris gitu. Tidak hanya kecil ke besar, besar ke kecil gitu. Dapat gambarnya ya? Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Nah itu kan yang dari garis awal yang paling atas atau yang tadi yang paling bawah. Itu kan kita nebak tetanya ya. Yang awal kita secara random ya. Yang random tadi ya. Bisa nggak kita nebak atau apa yang terjadi kalau tebakannya kita, kita dekatkan dengan populasinya itu. Jadi nggak. Nggak di atas supaya tulunya nggak jauh tapi udah mendekati populasi apalagi lebih cepat apa-apa yang terjadi. Oke. Mungkin bisa tapi prakteknya sih mungkin tidak perlu ya. Kalau mungkin bisa kita butuh effort kan. Butuh. Butuh tau nilainya itu kan. Butuh. Ini kan kita nggak tau nilai tetanol 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 yang di jalan nggak tau. Ketika sudah masuk persamaan gitu. Jadi agak sulit menurut saya. Butuh effort lah. Walaupun bisa kita dekatkan tapi butuh. Butuh. Butuh agak effort. Karena kan bisa dibayangkan dalam persamaan y sama dengan tetanol plus tetanol kali x. Iya kan. Tetanol plus tetanol kali x ini kan bisa. Sebenernya memoderasi nilai x kan. Bisa berapapun kan. Iya kan. Iya kan. Jadi. Butuh effort saja nih. Kalau mau kita dekatkan gitu. Mau coba tau teta di alpha dibesarkan? Coba. Kita besarkan ya. Ini kan sudah besarkan ya. S2. Dari sini aja lah. Malah nggak muncul sama-sama di garisnya. Atau terlalu di. Di. Masih nggak muncul. Dia nan ya. Nat menambar. Terlalu ini. Salah ada nanti. Nah. Tepet satu garis. Lihat nggak ya. Sisanya menjauh ya. Udah gini sih menjauh. Terusnya kayaknya masih ada contoh tadi pagi. Nah ini. Menjauh dia. Tidak. Tidak. Tidak cukup mendekat. Tidak bisa mendekat lah. Tidak. Tidak. Ini kalau terlalu besar. Jadi apa? Stuck ya. Sana-sana terus sana. Bola-balik, bola-balik, bola-balik. Cuma berdiri di situ. Garisnya terbaik ya itu. Masih banyak. Jauh dari populasi. Itu kalau terlalu besar. Bola-baliknya. Ini sama nih kayaknya 25 kayaknya. Lupa saya. Tadi pagi baru. Makanya telah 15 menit ya. Lupa ini dulu. Sebenarnya saya menyiapin. Kalau di R itu linear regression kayak gini. Seru banget ya. Saking serunya cuma 2 baris. Kita nggak bisa ngapain apa nih. Ini linear regressionnya sudah pakai NM fit. Fungsi N. Kan nggak terasa kan. Tiba-tiba dapat hasilnya. Masih coba cari. Buat contoh yang bisa. Kita lihat ini. Ini cuma linear regression nih. Satu baris. Fungsi N. Sisanya plot. Tuh. Ini bisa. Tapi cuma sayang lah. Kita ini melihat. Di balik layarnya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Silahkan. 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 Oke. Sekarang saya bertanya. Bagaimana kalau ia diskret. Ia tadi kontinus kan. Saya ini. Saya banyak. Kalau di. Kita masuk dari. Biasanya kalau di kuliah gitu ya. Saya jelaskan. Biasanya jelaskan dulu. Diskret itu apa. Kontinus apa. Tapi kan saya tadi jelaskan. Kalau saya ingin balik cerita. Jadi agak lengkap nggak apa. Sekarang baru kita bahas. Ia adalah kontinus. Tadi kontinus kan. Tinggi badan. Berat badan. Itu kontinus. Apalagi. Nilainya kontinus gitu ya. Kalau diskret. Itu nilainya. Tidak kontinus. Biasanya. Dia. Bukan desimal. Contoh diskret itu. Seperti ini. Lulus tidak lulus. Ya dan tidak. Bulian itu adalah diskret. Keluarga diskret. Beda ya. Kalau tadi adalah harga rumah. Kontinus. Dari 1 juta. Dari 200 juta. Hingga 300 juta. Bisa 200 juta, 500. 200 juta, 550. Itu berbeda. Sudah berbeda. Sekarang diskret. Nilainya diskret. Lebih pas. Tidak ada komanya gitu. Biasanya juga nilainya lebih pendek. Interfile. Biasanya. Biasanya. Sekarang saya pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Relevan gak moda yang tadi? Kira-kira. Coba kita plot ya. Kita plot. Ini lulus dan tidak lulus. Contohnya. 0 tidak lulus. 1 lulus. Perhatikan y-nya. Ini lulus. Eh, tidak lulus. Ini lulus. Diskret. Ini adalah jumlah jam belajar. 1 jam belajar. Ini tidak lulus ujian. Satu koma sekian. Ya, belum. Nah, dua. Dua setengah. Dua seperempat. Empat jam itu belum lulus. Begitu belajar yang lima jam ke atas. Dia lulus. Contohnya ya. Ini contoh demi. Contoh buatan saja. Bisa gak kita taruh garis tadi? Perlelukan gak? Perlelukan gak? Kalau kita taruh bisa lah. Perlelukan tidak. Sekarang kita pakai yang fungsi ini tadi. Contohnya. Kita taruh lah. Perlelukan gak? Banyak sekali errornya. Caranya. Ini kesini besar. Ini kesini lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. 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 Errornya akan besar sekali. Itu sudah indikasi model ini tidak relevan. Kita butuh model yang lah. Ini merepresentasikan yang mud tadi contohnya. Yang non-linear. Non-linear dimana? Nah ini. Semakin bertanda jam. Dia belum. Belum tentu lulus. Belum tentu tidak lulus juga. Nah. Kita bisa menggunakan fungsi lain. Ini contoh lah. Mau kita taruh garis manapun disini. Juga tidak akan. Relevan. Ya. Kita bisa menggunakan. Model yang namanya. Logistik. Atau sip. 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 Benar-benar S. Teman-teman kalau lihat logo. CDS. Center of Data Science. S nya itu pakai sip. Buatnya. Diaduk. Aduk. Coding diaduk. Ya. Gak. Tapi terinspirasi kali ini. Tapi buat biasanya. Ini ya. Ini errornya lebih kecil kan. Dibanding yang tadi. Kita lihat. Ini mendekati. Ini mendekati. Ini mendekati. Ini ya jauh tapi. Masih oke lah. Dibanding garis tadi. Ini bisa di pepetkan sana. Ditarik di sana. Ini bisa ditunggal lagi. Tapi ini jauh lebih representatif. Dibanding garis lurus. Nah ini disebut fungsi sigmoid. Atau fungsi logistik. Maka ini. Dasar dari logistik regressi. Ketika Y nya discrete. Ya. X nya masih continuous ya. X nya adalah jam belajar. Tapi Y nya discrete. Ya dan tidak. Contohnya. Ini dua kelas dulu. Ya kita belum extend yang multiple class. Itu kita tidak bisa menggunakan. Linear regressi. Tapi kita gunakan logistik regressi. Apa yang dirubah? Modelnya. Bukan lagi Y sama dengan. AX plus B. Atau theta 0 plus theta 1 kali B. B kali X ya. Kali X. Theta 0 plus theta 1 kali X. Kita ubah. Menjadi fungsi sigmoid seperti ini. Theta 0 theta 1 nya masih ada gak? Ada nih. Theta 0 kali. Theta 0 plus theta 1 kali X nya ada disini. Tapi dia menjadi input dari fungsi non linear. Fungsi G nya adalah fungsi non linear. Kenapa sih harus ada ini? Gak apa-apa. Ini statement saja. Ini adalah model saya. Itu adalah hasil dari fungsi G. Cuman itu. Maksudnya. Fungsi G definisinya adalah. 1 per 1 plus. Eksponential dari minus. Ini error number ya. Konstanta. Ya. Ya. Pangkar. Ini tadi. AX plus B. Theta 0. Plus theta 1 kali X. Oke. Nah. Outputnya adalah dibatasi dari 0 sampai 1. Outputnya pasti 0 sampai 1. Probabilitas. Biasanya kalau outputnya lebih besar sama dengan 0,5. Kita klasifikasikan sebagai kelas 1. Hulus. Tidak sakit. Atau apapun itu. Yang telah satu penguatian. Ini harus gak? Enggak harus. Menurut saya gak harus. Ini konvensi saja kebiasaan. Saya mau naikkan 0,6. Silahkan saja. Boleh. Atau enggak. Tapi kalau dikara ini. Kita butuh justifikasi. 0,5 sudah konvensi. Sudah sering umum lah. Digunakan. Oke. Jadi inputnya X. Kita tetap. Theta nya juga masih ada ya. Theta 0. Theta 1. Theta berikutnya ada. Dimasukkan di sini. Kemudian dikalikan X. Sama bersis ini. Ini seperti AX plus B. Cuma dia menjadi. Dikalikan minus 1. Menjadi pangkat dari E. Dendah dihitungin. Hasilnya akan keluar. Modelnya seperti ini. Nah kita lihat. Apa yang berubah? Ini prosedur lebihnya sama yang tadi. Yang berubah apa? Model H. Yang tadinya Y sama dengan. Theta 0 plus Theta 1 kali X. Menjadi. 1 per. 1 plus B pangkat. Sekian, sekian, dan sekian. Itu yang berubah ya. Modelnya ya. Dari garis lurus menjadi. Seperti S. Oke. Cost-concernya. Dari yang namanya least square. Ini menjadi. Ini ada yang menyebut. Cross entropy juga. Dasarnya cross entropy. Kok kayak ribet sih? Sesungguhnya nggak ribet. Kalau tadi ada berapa kelas kita? Dua ke? Kelas. Y sama dengan 1. Dan Y sama dengan 0. Betul ya? Y sama dengan 1. Umamanya untuk kelas lurus. Kalau Y sama dengan 1. Kita lihat. Kita ingin. Prediksi kita mendekati ini atau disini? Prediksi kita yang mana? Mendekati ini kan? Semakin mendekati 1. Oke. Sekarang gini. Kalau Y sama dengan 1. Kita lihat. Ini kita berarti dulu deh. Sebelum minus. Dan setelah minus. Kalau Y sama dengan 1. Ini bisa dihitung kan? Ini kelas Y sama dengan 1 ya? Minus 1. Begitu kan? Log dari prediksinya. Mendekati 1. Ada banyak kan? Bisa dihitung kan berarti? Yang disini bisa dihitung nggak? Kalau kelasnya 1. 1 kurangi. 1 0. 0 dikalikan berapapun disininya. Jadi 0. Kalau untuk kelas 1. Untuk kelas Y sama dengan 1. Ini dilupakan. Kita cukup menghitung ini. Oke. Ini adalah Y aslinya. 1. Kemudian prediksi kita ingin mendekati. 1 atau 0. Hasil hal ini kita ingin mendekati 1 atau 0. Kalau Y sama dengan 1. Kelas. 1 kan? Log 1 berapa? 0. Log 1 0. 0 kali 1. Kali minus 1 berapa? 0 kan? Berarti kalau prediksi kita mendekati benar atau benar. Costnya berapa? 0. Ya nggak? Kalau sekarang kita ada di kelas Y sama dengan 1. Kemudian hasil prediksi kita mendekati 1 atau 1 persis. Log 1 adalah 0. Dikalikan kelas yang sekarang? 0. Berarti cost kita. Ini kan cost kan? Cost kita. Error kita adalah? 0. Tapi kalau ini Y sama dengan 1. Kelas kita. Ini kita prediksi 0,5. Maka disini akan menjadi 1 minus 1 kali something kan? Kali minus something kan? Ya. Jadi positif. Jadi. Cost kita adalah. Ya. Ya. Santim sesuatu. Ada nomernya. Ada angkanya. Ada cost yang ada error. Bisa dibayangkan? Sekarang kelas yang bukan 0. Eh. Kelas yang bukan 0. Kelas bukan 1. Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 ini nggak perlu kan? Ini nggak berhitung. Ini bisa. 1 kurangi 0 berapa? 1. Oke. Log dari 1 kurangi. Ini kita ingin 0 atau 1? Rediksi ya kalau kelas 0. 0. Mendekati 0. Asumsi kita 0. Bagus. 1 kurangi 0 berapa? Log dari 1? 0. 0 kali? 1. 0. Ketika kelas Y sama dengan 0. Prediksi kita mendekati 0 atau 0. Maka. Disini juga. Kuantitinya. Mendekati 0. Itu ya. Dan ini dia akumulasikan untuk setiap. Kelas. Untuk setiap data. Setiap sampel. Oke. Cross entropy. Dapet. Dapet idenya? Maksudnya itu ya. Apa digunakan? Maksudnya. Ini bisa dihilangkan. Tapi disini buat plus. Nggak masalah. Ini sebenarnya ada minus kemudian kurung. Ini plus. Ini karena apa? Karena ketika ini lognya. Apa namanya. Ini kita harapannya satu. Makanya dia setengah ya. Prediksi nya. Log setengah. Itu berapa? Min something ya? Ya. Kalau tidak ada min nya kan dia nanti. Error nya jadi minus kan. Malah. Untung kita error nya minus. Terbaik sepanjang mesulnya ini. Sejarah-sejarah. Ternyata salah hitung. Itu malu kita. Jadi itu sih. Untuk menetralisir. Minus. Membuat jadi positif. Oke. Dapat gambarannya. Cross entropy. Ada yang dibuat. Ini cross entropy. Keluarganya cross entropy. Ini deep learning pakai ini semua. Yang binary class. Yang multiple ya di extend saja. Sisanya gradient descent. Sama. Sama kan? Sama. Turunan dari fungsi G ini. Ini bisa diturunkan juga. Nanti teman-teman cari deh. Turunan ini. Dan turunan ordinary least square. Siap-siap target. Hasilnya sama. Kalau di materinya. Stamford. Dijelaskan kenapa sama. Kenapa coincident. Kenapa kebetulan sama. OLS tadi. Ordinary least square. Sama ini. Diturunkan. Kemudian dimasukkan ke gradient descent ini. Itu hasilnya sama. Persamaan akhirnya sama. Seperti kebetulan yang inilah. Yang menarik gitu. Padahal permasalahan berbeda. Khusus ini ya. Yang lain ya. Jadi kita bisa pakai gradient descent juga. Yang berubah akan berarti di sini. Dengan yang lainnya di gerasi. Model H. Dan cost function. Di deep learning. Yang berubah nanti sama. Model H. Dan cost function. Dan yang lainnya bisa kita teratkan. Ini. Jadi makanya kita bisa sampaikan. Untuk parametric model. Wesson learning dan deep learning. Seluruh. Hampir seluruh algoritma. Ini. Frame nya. Paradigma nya. Belajarnya seperti ini. Sama semua. Jadi ini mencederhanakan peta. Wesson learning dan deep learning. Soalnya kan banyak sekali algoritma nya. Dengan paradigma ini. Jadi keluarganya sedikit saja. Ada nggak pendekatan non parametric? Ada. Kalian. Makanya nggak masuk di Stanford materialnya. Ya. Boleh itu alasannya. Mungkin. Saya mencari alasan kenapa. Nggak masuk di Stanford. Atau saya belum ketemu. Tapi memang dia non parametric. Saya nggak usah. Ada juga sih. Pendekatan non parametric yang dijelaskan. Cuman rata-rata. Kita lebih. Kenapa? Karena ada parameter. Mudah direplikasi. Bener kan? Kalau kita ada parameter. Kita bisa bawa ke kota lain kan modelnya. Bener nggak? Bisa kita jual kan? Yang non parametric apa yang kita jual? Hasil saja. Hasil akhir kan? Nggak bisa kita replikasi kan? Kalau kita butuh ke kota lain. Untuk model non parametric. Kita komputasi ulang. Betul nggak? Kita lakukan dari nol. Sampai akhir lagi. Kalau yang parametric. Lakukan disini. Bawa ke. Pak Mertua sana. Bisa dibawa ke mana-mana. Yang non parametric. Kita hitup ulang. Setiap pindah data. Hitup ulang. Hitup ulang. Lazy approach. Itu kan. Ya. Ya. Jadi. Inilah. Kenapa saya mengajak. Membawa cerita dari. Sudir ini. Supaya meniterahankan. Melihat. Algoritma. Algoritma itu. Jadi. Sesungguhnya. Sama paradigmanya. Mungkin yang parametric. Silahkan. Ada pertanyaan. Ya. Kalau apa. Pas. Diskretnya itu. Lebih dari. Multiklas ya. Ya. Maksudnya. Mungkin bisa dikasih gambaran. Extend-nya. Extend-nya. Kita bisa pakai fungsi namanya softmax. Softmax itu masih keluarga. Apa. Yang eksponensial ini. Cuma nanti dia memang. Agak lebih kompleks. Atas dan belah lagi. Jadi kan. Ini tadi satu persatu plus. Eksponensial. Angkat ini sekian. Nanti kalau softmax itu. Mengembalikan. Apa namanya. Probabilitas untuk setiap kelas. Tapi kalau di total. Itu menjadi satu. Probabilitasnya. Jadi ada sepuluh kelas. Nanti kelas ke. Satu. Itu. Probabilitasnya 0,3. Kelas kedua 0,2. Sisa kelasnya. Berarti kan tinggal 0,5. Dibagi. Itu softmax. Bisa pakai softmax. Tapi difusualisasikan. Mungkin agak. Agak. Ada sih plotnya. Ada plotnya. Ada plotnya. Softmax. Pak. Ada yang paling ada. Ini gak bisa. Ada apa-apa. Ada yang paling ada. Ada yang paling ada. Ada yang paling ada. Sebaiknya, mungkin harus menerusnya. Anda tidak mungkin. Tidak ada yang paling ada. Mungkin. kita sesuatu, terus nanti ada X baru, kita ngebuat Y nya mungkin gak kalau misalnya dalanya itu real-time, dia ngetrain terus jadi kayak misalnya kata-kata robot atau apa-apa iya bisa, mungkin masuk ke reinforcement learning ya kita update, jadi bisa juga jadi adaptif gitu kan cuman itu algoritmanya bisa modelnya sama mirip-mirip apa nah, bayangkan sekarang kita reinforcement berbasis ini, bisa juga bisa juga kan, berbasis linear-regressive bayangan kita data pada T1, time 1, jam pertama itu 10.000 pasien dapet model kan, data kedua datang 10.000 pasien lain, jadi total 2000 model kedua gitu kan, nah setelah itu prediksinya beda, karena kita sudah update modelnya dan seterusnya, dan seterusnya kalau saya pikir mungkin gak sekali jadi teman-teman lihat ini sebagai tools ya yang bukan tools sudah rigid, sudah jadi ini bisa dipasang, bongkar-pasang seperti Lego dan bongkar-pasang ini, itu yang menjadi basis-basis penelitian S1, S2, S3 ya, teman-teman melakukan linear-regressive dicampur konsep strategis seleksi, campur konsep hal yang pencarian seperti genetik, algoritma umpamanya ya, menemukan hasil itu sudah bisa basis bahkan bisa jadi basic disertasi dan segala macam kombinasi-kombinasi dari domain, sub domain yang berbeda tapi bekerja, itu sudah ya, seperti itu silahkan, kalau ada pertanyaan lagi, sebelum kita akhiri oke, kita cukupan ya cukupan hari ini jadi, one-off sudah minta dibawa apa, diminta bawa laptop, tapi kita memang belum banyak waktu untuk tutorial tapi setiap ini, saya juga bawa di kelas lain yaitu, kemungkinan ada tutorialnya juga tapi ini basic dari parametrik model konsep learning untuk mesin learning dan deep learning jadi saya pengen habiskan di teori dulu sebelum kita coding-coding coding cepat lah ya, nomor 27 itu, gampang gampang artinya setelah paham konsepnya itu, coding itu menarik saja ya jangan khawatir, paling error kan, dicari error-nya tapi kalau salah pemahaman ini, terus terlanjur coding itu nanti kebawa lama gitu sulit benar ini yang ada oke, sekian yang saya sampaikan jadi nanti kalau teman-teman menemukan hal yang kontra dari ini bisa kita diskusikan jadi ini yang saya sampaikan tadi itu ya, berbasis literatur-literatur tapi bisa jadi nanti juga ada literatur yang lebih baik jadi, jangan dianggap ini pasti benar dari langit gitu, bisa jadi salah gitu kalau begitu, semoga bermanfaat ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa email atau kontak saya tadi ada email nanti ini akan di-send pada ini ya, nanti bisa di-fabis oke, waktu saya kembali ke masyarakat saya tutup kasih saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih